Lanjutan NSHBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 191 Babs 1901, Kekuatan Asli Blue Eyes Peacock Saat sejumlah besar ahli menyerang pasukan koalisi, penghalang yang dipanggil oleh para prajurit Dragon Blood telah terbebas dari banyak tekanan. Retakan dengan cepat sembuh. Lebih dari 100 ribu ahli telah menyerang. Mereka telah mencoba memahami energi hidup dan mati ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat memasuki keadaan itu. Adapun ahli lain dengan keterampilan pemahaman yang lebih baik, fluktuasi mulai muncul di sekitar mereka, fluktuasi energi kehidupan dan kematian. Orang-orang itu adalah sesama murid mereka. Tentu saja, banyak dari mereka tidak mengenal satu sama lain sebelum pertempuran yang tak terlupakan ini. Untuk memberi mereka lebih banyak waktu untuk memahami energi hidup dan mati ini, mereka menyerah pada impian mereka sendiri dan bahkan hidup mereka sendiri, menyerbu dengan raungan marah. Ye Ling Shan, yang melawan Ming Jie, melihat semua ini. Matanya memerah. Dia tumbuh sendirian, berjuang dan bertarung di dunia ini sendirian. Seluruh alasan dia memikul beban ini adalah karena tuannya. Tapi sekarang, dia benar-benar merasakan betapa mulianya perasaan seperti kepercayaan. Long Chen pernah memberitahunya bahwa selama dia bersedia melakukan hal yang sama untuk orang lain, orang lain akan bersedia membalasnya. Saat itu, dia belum sepenuhnya mengerti. Sekarang dia melakukannya. Ketika dia memanggil murid-murid ini, ketika dia menyerang, murid-murid ini mengikutinya dengan teguh. Itu bukan untuknya tetapi untuk aliansi surga bela diri. Jika tuanku bisa, maka aku pasti bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak akan mengecewakan harapan tuanku untukku. Petik 2. Cengkeraman Ye Ling Shan pada pedangnya tiba-tiba menegang. Saat mengangkat pedangnya, busur cahaya melonjak ke langit. Tanda surgawi muncul di dahinya. Manifestasinya terbelah, dan puluhan ribu pedang terbang keluar dari lubang itu. Akibatnya, dunia bergemuruh saat Ye Ling Shan mengaktifkan seni teladan. Kamu menyulut jiwa darahmu. Apakah sudah gila? Dasar wanita sialan. Petik 2. Yang menghadapi Ye Ling Shan, Raja Ming Jie yang rusak, terkejut dan marah. Dia tidak tahu apakah dia sudah gila, tetapi dia benar-benar menyalakan darah jiwanya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar merusak diri sendiri. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Ling Shan masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan seni teladannya. Seni teladannya adalah harta karun yang terkait dengan keberuntungan karma dari seluruh aliansi surga bela diri. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni paragon lainnya. Hidupku adalah milik aliansi surga bela diri. Untuk saudara laki-laki dan perempuan saya dari aliansi surga bela diri, saya, Ye Ling Shan, bersedia untuk mengeluarkan darah terakhir saya. Ming Jie, hari ini, hanya satu dari kita yang pergi dari sini hidup-hidup. Ye Ling Shan benar-benar ditentukan. Suaranya bergema di medan perang. Setiap murid aliansi surga bela diri mendengarnya. Semangat mereka melonjak, dan mereka menyerang dengan ganas. Jutaan pedang terbang menuju Ming Jie. Dia mengeluarkan raungan marah, dan dunia hitam muncul di belakangnya. Dia juga menggunakan seni paragon. Kedua seni teladan mereka bentrok, menyebabkan seluruh medan perang bergetar hebat. Angin astral merobek udara. Namun, suara teredam muncul setelah beberapa saat, dan dunia hitam ditenggelamkan oleh pedang tak berujung. Mayat Ming Jie terkoyak. Saat tubuh fisiknya dihancurkan, cahaya hitam yang tidak jelas melesat keluar dari tubuhnya dan ke tanah. Jangan mencoba menggunakan gerakan yang sama dua kali. Petik 2. Tiba-tiba, Liki tersenyum. Rune muncul di tanah, dan benda aneh terbang keluar. Benda itu langsung meledak. Raungan marah Ming Jie datang darinya. Seni boneka penggantinya sebenarnya gagal karena Liki. Dia tidak berhasil mengubah tubuh fisiknya dan sekarang hanya tinggal dengan Yuan spiritnya. 10.000 pedang membelah kekosongan. Tepat pada saat ini, pedang terbang menebas. Ming Jie meraung marah, dan Yuan spiritnya akan meledak ketika tiba-tiba bulu menebasnya. Ini adalah bulu asli-asli Blue Eye Peacock. Itu berisi kekuatan surgawi dan menyebabkan jiwanya bergetar. Meng Ki telah bergabung. Meng Ki telah mengaktifkan kekuatan asli-bulu asli Blue Eye Peacock, menekan Ming Jie. Mungkin jika dia masih memiliki tubuh fisik, dia bisa berhasil melawan, tetapi hanya dengan Yuan spiritnya, dia kehilangan kendali. Rasanya seperti jiwanya terkoyak. Sama seperti jiwanya ditekan, pedang Ye Ling Shan menembus dirinya. Pedang Ki-nya langsung mengubah jiwanya menjadi ketiadaan. Seorang raja yang rusak mati begitu saja. Anda berani melakukan gerakan yang sama dua kali di depan bos saya. Pasti mendekati kematian, ejek Guo Ran. Terakhir kali, Ming Jie menggunakan teknik ini untuk melarikan diri. Long Chen telah menunjukkan kelemahan dalam teknik ini, yaitu saat tubuh fisiknya bertukar tempat dengan boneka itu. Selama dia diganggu pada saat itu, dia akan dikutuk. Dengan mencobanya lagi, dia telah kehilangan nyawanya. Namun, kekuatan Ming Jie disaksikan oleh semua orang. Dia benar-benar menakutkan, dan tanpa pengalaman sebelumnya. Tidak mungkin dia terbunuh. Ye Ling Shan tiba-tiba batuk seteguk darah. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa pada suatu saat, dia telah kehilangan lengan kirinya. Darah mewarnai separuh tubuhnya. Dia telah berhasil memaksa Ming Jie bertengkar habis-habisan, tetapi dia harus membayar harga. Auranya menurun drastis. Dia tidak hanya menggunakan sebagian besar yuan spiritualnya, tetapi dia juga menderita luka yang parah. Aku berjanji hidupku untuk kakak magang kakak Ye Ling Shan. Aku berjanji hidupku untuk kakak magang kakak Ye Ling Shan. Aku berjanji hidupku untuk kakak magang kakak Ye Ling Shan. Tidak diketahui siapa yang pertama meneriakkan ini, tetapi semua murid aliansi surga bela diri mulai berteriak, suara mereka terdengar lebih keras dan lebih keras, mengguncang dunia. Long Chen tersenyum. Ye Ling Shan berhasil memenangkan hati para murid muda ini. Dia melakukannya dengan sangat baik. Ye Ling Shan akhirnya menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin. Ini akan menghasilkan keterpaduan dan motivasi yang kuat dalam aliansi surga bela diri. Kekuatan semacam itu akan tumbuh semakin kuat. Kamu tampaknya cukup percaya diri, seperti semuanya ada dalam kendalimu, kata Huo Liyun sambil terus menyerang Long Chen dengan tombak apinya. Bukankah kamu sama? Kami berada di perahu yang sama. Anda bermain game dengan saya, tetapi untuk papan final, itu akan segera terungkap, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Jelas, Huo Liyun adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas medan perang ini. Namun, dibandingkan dengan Long Chen, dia tampak sedikit gelisah. Long Chen tenang dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang Long Chen pikirkan. Ledakan. Masing-masing memaksa mundur yang lain. Mereka saling menatap. Di medan perang, moral aliansi surga bela diri melonjak. Ye Ling Shan terluka, menyebabkan kekuatannya turun, tetapi dia masih bergabung dengan pasukan untuk membantai musuh mereka. Huo Liyun tersenyum. Apakah menurut Anda Martial Heaven Alliance dapat diselamatkan? Jelas, Huo Liyun mengacu pada Ye Ling Shan. Dia telah berhasil menerima beban Ku Jianying dan sekarang menyatukan kembali aliansi surga bela diri. Aliansi surga bela diri tidak perlu menabung sejak awal. Pertanyaan Anda bodoh. Long Chen menggelengkan kepalanya, dengan malas mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Long Chen, kamu mungkin menganggap dirimu pintar, tapi kamu bahkan tidak menyadari kematian telah datang untukmu. Huo Liyun tersenyum mengejek. Ekspresi idiotmu ini cukup menjengkelkan. Tidak heran Pilferi tidak menyukaimu. Jika Anda lebih dekat, saya akan muntah. Long Chen sekali lagi menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Huo Liyun langsung terprovokasi. Suaranya sangat keras sehingga membuat semua orang terlonjak. Jangan terlalu berisik. Jika suara Anda mewakili kekuatan Anda, maka keledai sudah menguasai dunia ini. Jadi, Anda seharusnya tidak memainkan taktik mengulur-ulur tingkat rendah seperti itu dengan saya. Sejak awal, saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Orang yang mengatur permainan ini bukanlah Anda atau dua orang dari Pulau Takdir Surgawi. Anda semua mendengarkan gerakan dari luar papan. Tidak apa-apa, saya tidak terburu-buru. Mengulur waktu seperti ini sebenarnya sangat menyenangkan. Bagaimanapun, Pilfali Anda mengirimkan orang paling sedikit dan yang sekarat milik kekuatan lain. Anda tidak peduli berapa banyak orang yang mati dari jalan rusak, aliansi keluarga kuno, ras kuno, atau suan bis. Sebenarnya, semakin banyak dari mereka mati, semakin banyak kebencian yang akan mereka rasakan terhadap aliansi surga bela diri. Apakah pertempuran ini adalah kesalahpahaman atau jebakan, benih kebencian sudah ditanam. Pilfali akan tetap menjadi pemenangnya. Ketika suara malas Longchen terdengar, ekspresi semua orang yang bertarung berubah. Hati orang-orang di pasukan koalisi jatuh. Melalui pengingat Longchen, mereka menyadari bahwa Pilfali benar-benar hanya mengirim Huo Liyun dan 12 ahli dari Flame Divine Palace. Ada ratusan ribu mayat berserakan di medan perang sekarang, tetapi mereka tidak termasuk orang-orang Pilfali. Bahkan orang-orang kam netral terkejut. Sepertinya Longchen sudah lama melihat niat Pilfali. Benar-benar omong kosong. Apakah Anda pikir orang lain tidak bisa mengatakan bahwa Anda mencoba menabur perselisihan? Teriak Huo Liyun. Tidak, Anda salah paham. Saya tidak mengatakan bahwa Anda idiot, saya juga tidak mengajukan pertanyaan, karena Anda pada dasarnya idiot, kata Longchen Polos. Kamu. Ah, keledai itu terdengar lagi. Sudah ku bilang, bersuara keras itu tidak ada artinya. Jika Pilfali ingin menipu lebih banyak orang bodoh, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin bermain dengan saya, maka saya akan memainkan Anda sampai mati. Di mataku, tidak ada dari kalian yang tidak bersalah. Jika orang memiliki mata dan otak sendiri, mereka harus bisa melihat kebenaran. Jika mereka tidak memahami sesuatu tetapi masih mengangkat pisau daging mereka, mereka tidak dapat menggunakan alasan bahwa mereka digunakan oleh orang lain setelah semuanya selesai. Digunakan oleh orang lain, untuk apa mereka bahkan punya otak? Polos. Bagaimana dengan orang yang mereka bunuh karena kebodohan mereka? Apakah mereka tidak bersalah? Jadi untuk semua orang yang telah mengangkat pedang mereka ke arah teman-temanku dari aliansi Hafen Beladiri, aku harus meminta maaf untukmu. Longchen tersenyum dingin. Ekspresi Huo Liyun sedikit berubah. Apa yang kamu bicarakan? Tepat pada saat ini, gelombang emas mulai bergetar. Gelombang emas akan mundur. Teriakan kaget terdengar. Para ahli yang memahami gelombang emas mulai terbangun. Kamu mengulur waktu, tapi aku juga melakukan hal yang sama. Maaf, tapi waktu yang saya tunggu datang lebih dulu. Aku akan pergi, kata Longchen dengan senyum muram. Xiachen, apakah formasi sudah selesai? Bab 1902 banding 1902. Saya tidak pernah gagal dalam misi Anda. Petik 2. Suara Xiachen terdengar, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tiba-tiba, sinar cahaya surgawi mulai bersinar dari tanah. Mereka seperti pilar cahaya, menyelimuti seluruh medan perang di dalamnya. Pada saat yang sama, rune formasi mulai mengalir di udara, dan sosok muncul di langit. Itu adalah Xiachen. Xiachen memiliki cakram formasi raksasa di atasnya. Cahaya surgawi mengalir keluar darinya dan menciptakan kubah yang menutupi wilayah ini. Benda apa ini? Salah satu ahli ras kuno meluncurkan pukulan pedang ke formasi. Ketika pedangkinya menghantam penghalang, itu tidak menyebabkan riak sedikitpun. Pedangki menghilang begitu saja. Semua ahli terkejut. Menghubungkan perubahan mendadak ini dengan kata-kata Longchen, orang-orang pasukan koalisi tiba-tiba memiliki firasat buruk. Beberapa ahli beralih menyerang formasi, mencoba menyerang. Mengembun. Tiba-tiba, Xiachen menjerit. Disformasi di atas kepalanya mulai berputar dengan cepat. Riak hitam menyebar ke seluruh penghalang. Ahaha. Tangisan sedih datang dari para ahli yang menyerang formasi. Ki hitam merusak tubuh mereka. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi kerangka putih. Dalam waktu dua nafas, kerangka mereka juga terkorosi menjadi debu. Apa? Sekarang semua orang kaget. Ratusan ahli baru saja mencoba mendobrak penghalang ini, termasuk tujuh Empirins. Tetapi bahkan para Empirian itu terbunuh. Dia mengeluarkan energi kematian dunia Yin. Teriak seseorang. Mengikuti pengingat orang itu, semua orang akhirnya menyadari bahwa sebagian dari penghalang raksasa ini menutupi penghalang kematian dunia Yin. Itu menyerap energi kematian itu. Xiachen tersenyum senang. Formasinya yang tidak biasa tapi menakutkan ini sebenarnya berhasil. Dia diam-diam mulai mengatur formasi ini saat pertempuran sedang berlangsung. Itu adalah misi yang diberikan Longchen padanya. Huo Liyun memiliki ambisi liar, tetapi ambisi Longchen bahkan lebih besar. Dia tidak hanya menginginkan kemenangan sederhana tetapi juga nyawa semua musuhnya. Dapat dikatakan bahwa formasi ini telah menggunakan semua kekayaan yang terkumpul dari legion darah naga. Ini adalah formasi yang benar-benar menakutkan, yang tidak hanya diatur secara diam-diam tetapi juga menyerap beberapa energi kematian yang tidak diketahui. Itu adalah pertaruhan besar dengan kemungkinan gagal yang tinggi. Namun, Xiachen adalah master formasi jenius. Dia benar-benar berhasil, jadi dia dipenuhi dengan kebanggaan. Hanya setelah bergabung dengan Dragon Blood Legion dia berhasil memiliki uang untuk disiasiakan pada formasi raksasa seperti ini. Sebelum ini, ada banyak formasi teoritis yang dia mengerti tetapi tidak punya uang untuk mengujinya. Hanya dengan aliran uang yang konstan dan banyak pengujian yang dapat meningkatkan keahliannya, jadi pencapaian saat ini berkat kekayaan Longchen. Berdiri dalam formasi besar ini, dia memiliki perasaan agung seperti dia mengendalikan dunia ini. Sayangnya, formasi ini hanyalah formasi penghalang, bukan formasi pembunuhan. Jika tidak, dia bisa menggunakan energi kematian untuk memusnahkan semua orang di dalamnya. Tidak ada cukup waktu untuk mengatur sesuatu seperti itu, terutama karena rencananya baru saja muncul di kepala Longchen ketika dia berkumpul dengan pasukan aliansi surga bela diri. Xiachen hanya punya waktu tiga hari untuk merencanakan dan menyiapkan materi. Penghalang kematian seperti kabut yang menutupi dunia ini, dan ahli pasukan koalisi akhirnya takut. Longchen sudah bersiap. Gelombang emas sekarang telah berakhir, dan mereka tidak bisa lagi merasakan fluktuasi energi hidup dan mati yang bergabung. Sebaliknya, satu-satunya hal adalah ki kematian ini. Seperti yang diharapkan, Longchen lebih unggul dari para idiot seperti Huo Liyun, Xie Luo, dan True Immortal Jiaoki. Pria di kam netral dengan dadu raksasa berputar di belakangnya tersenyum sedikit. Dia sangat tenang sejak awal, dan bahkan kedatangan formasi besar ini tidak membuatnya gugup sedikit pun. Meskipun semua orang di kam netral tahu bahwa secara teoritis, tidak ada yang mau menjadi musuh dengan mereka, kedatangan penghalang kematian raksasa berarti bahwa seluruh hidup mereka ada di tangan orang lain. Perasaan yang sangat tidak nyaman. Kaka Longchen luar biasa. Kaka, lihat, ini jelas merupakan kesempatan untuk mendapatkan bantuan darinya, tapi kamu tidak menerimanya. Sekarang kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Kisuan terkikik, kegugupan sebelumnya sudah lama menghilang. Qi Feng Shui memelototi Kisuan tetapi tidak mau repot-repot memarahinya. Kisuan bahkan tidak bisa mengerti betapa rumitnya hal seperti itu bagi mereka. Ada juga wanita lain di kam netral. Dia memiliki wajah dan penampilan biasa. Menatap Longchen di langit, dia memiliki ekspresi yang rumit. Pakar kam netral mundur ke sudut medan perang, tidak ingin bergabung dan mengungkapkan kenetralan mereka. Namun, orang-orang yang gugup adalah mereka yang secara komparatif lebih lemah. Adapun ahli top, mereka tenang. Mereka masih ingin melihat seperti apa akhir dari pertempuran ini. Berdasarkan kelas men saat ini, tim Longchen hanya mengambil sedikit keuntungan. Dalam skenario ini, mungkin peluang kemenangan mereka lebih tinggi. Tetapi tujuan Longchen bukan hanya untuk menang. Dia ingin memusnahkan semua musuhnya. Makan seperti itu menakutkan. Ini benar-benar pertempuran sampai mati. Jika pihak Martial Heaven Alliance kalah, maka Martial Heaven Alliance akan retak dan mungkin runtuh. Jika pasukan koalisi kalah, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi pihak mereka dan sangat berdampak pada moral mereka. Para ahli kam netral menyaksikan dengan penuh minat. Kamu ingin melahap kami semua. Longchen, makanmu cukup besar. Huo Liyun tersenyum. Saya selalu memiliki makan yang besar. Yang terpenting, saya tidak hanya memiliki makan yang baik tetapi juga memiliki gigi yang bagus. Longchen tersenyum cerah, memperlihatkan giginya. Gigi-gigi itu terlihat cukup bagus biasanya, tetapi sekarang mereka tampak bersinar dengan cahaya dingin yang membuat orang lain menggigil. Senyum Longchen tiba-tiba menghilang, diganti dengan niat membunuh yang meluap. Tatapannya setajam ujung pedang. Baiklah, waktu untuk berbicara sudah berakhir. Berani membunuh saudara-saudaraku dari sekte pertempuran pemecah surga, aku akan meminta kalian semua menemani mereka. Teriak Longchen, apakah Dragon Blood Legion hadir? Menyajikan, raungan para prajurit Dragon Blood mengguncang langit. Membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Pembalasan untuk saudara kita yang jatuh. Petik 2. Membunuh. Para prajurit Dragon Blood menyerang sekali lagi. Kali ini, mereka seperti iblis yang menjelma, pedang mereka membantai musuh mereka tanpa ampun. Tuduhan mereka menghancurkan keberanian para ahli yang terperangkap ini. Mereka mundur terus-menerus, mencoba menghindari para prajurit Dragon Blood. Penambahan Dragon Blood Legion kepertempuran langsung menjadikan mereka kekuatan terkuat. Murid aliansi surga bela diri secara alami mengikuti di belakang mereka, membantai musuh mereka. Zhao Tianji, kapan bala bantuan kita sampai di sini? Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Huo Liyun akhirnya mulai merasa sedikit khawatir. Dia mengirim pesan ke salah satu pangeran takdir. Mereka akan segera ke sini. Seharusnya dalam satu jam, jawab Fate Prince yang bersembunyi di tengah keramaian. Satu jam. Dalam satu jam, seluruh pasukan koalisi akan dimusnahkan. Idiot mana yang merencanakan waktu ini? Apa mereka mencoba menipu kita? Kali ini, bahkan Huo Liyun marah dengan pulau nasib surgawi. Dalam satu jam, sebagian besar anggotanya akan terbunuh oleh para prajurit Dragon Blood. Long Chen mengatakan bahwa Pilvali dengan sengaja membuat berbagai kekuatan besar mengorbankan sebagian dari ahli mereka untuk membuat mereka merasa benci pada aliansi surga bela diri. Pengurangannya ini akurat. Pilvali dengan sengaja menyatukan kekuatan besar melawan Martial Heaven Alliance. Namun, kebencian sudah cukup ditanam. Jika semua orang ini terbunuh, bagaimana Pilvali dan Heavenly Fate Island menjelaskan diri mereka kepada kekuatan besar itu? Ekspresi Fate Prince itu jelek. Huo Liyun baru saja menghina semua orang pulau nasib surgawi. Rencana ini diplot oleh semua perhitungan pulau nasib surgawi. Namun, tidak satupun dari mereka yang menyangka hal-hal menjadi serba salah di setiap kesempatan. Rencana mereka seharusnya sempurna, tapi sekarang berbalik melawan mereka. Jika Huo Liyun tidak tahu tentang permusuhan pulau nasib surgawi dengan Long Chen, dia akan benar-benar curiga bahwa pulau nasib surgawi membantu Long Chen. Pulau nasib surgawi telah berhasil merencanakan melawan Long Chen beberapa kali, termasuk medan perang bawah tanah dari peringkat pembantaian iblis. Mereka sebagian besar berhasil. Mereka mengira akan berhasil kali ini juga. Namun, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Long Chen akan mendapatkan begitu banyak warisan di dunia yin yang menginfeksi dirinya dengan karma mereka juga. Fragmen Lonceng Tanah Timur itu secara khusus melemparkan garis takdir ke dalam kekacauan total. Sekarang bukan hanya Long Chen, tetapi bahkan orang-orang yang terkait dengan nasibnya tidak lagi dapat diprediksi. Jadi rencana sempurna mereka telah menjadi lelucon. Dua pangeran takdir yang tersisa masih tercengang, pikiran mereka kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya dapat meneruskan semua yang terjadi di sini ke dunia luar melalui metode komunikasi rahasia. Mereka menyuruh bala bantuan mereka untuk bergegas. Tiba-tiba, dua pangeran takdir yang bersembunyi di tengah kerumunan melihat dua prajurit Dragon Blood menyerbu ke arah mereka. Kami telah diperhatikan. Mereka berdua terkejut, tetapi mereka terhibur melihat bahwa itu hanya dua prajurit Dragon Blood biasa. Mereka akan mudah ditangani. Saling bertukar pandangan, mereka memutuskan untuk tidak bersembunyi. Mereka mengeluarkan penguasa aneh mereka, dan manifestasi daus surgawi mereka muncul di belakang mereka. Mati, kamu dari Dragon Blood Legion. Kedua pangeran takdir keduanya meluncurkan serangan kuat. Kaulah yang akan mati. Petik 2 Kedua prajurit Dragon Blood tiba-tiba meludahi wajah pangeran takdir, dan kemudian mereka melepaskan tendangan. Sepatu mereka benar-benar terbang ke arah mereka berdua. Kedua pangeran takdir secara naluriah mengelak. Namun, tanda pada penguasa mereka tidak menyala. Mereka buru-buru menghindari ludah dan sepatu itu. Akibatnya, dua pedang tajam datang dari sudut yang aneh, mengiris dari bawah pantat mereka. Darah terbang ke langit dan menghujani. Kedua pangeran takdir berubah menjadi empat bagian. Bab 1903 banding 1903. Bagaimana mungkin? Melihat kedua pangeran takdir langsung dibunuh oleh dua prajurit Dragon Blood biasa, semua orang tercengang. Mereka adalah Fate Princes, para jenius terkuat dari Heavenly Fate Island. Mereka semua telah melihat salah satu pangeran takdir menyerang Bao Bu Ping dan Chang Hao, dengan mudah menghancurkan mereka. Jika Long Chen tidak kembali, mereka berdua pasti sudah mati. Jika Long Chen bisa membunuh salah satu pangeran takdir secara instan, maka itu bisa diterima. Lagi pula, itu adalah Long Chen, seseorang yang dikelilingi oleh legenda dan ketenaran. Dia adalah monster yang tidak bisa dinilai menurut akal sehat. Namun, itu hanya dua prajurit Dragon Blood. Meskipun mereka adalah pemimpin regu, mereka masih tidak bisa lebih kuat dari Chang Hao dan Bao Bu Ping. Namun, keduanya telah membunuh dua pangeran takdir seperti memotong melon. Para ahli yang menyaksikannya tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Fate Princes, lebih seperti Skemer, ejek salah satu prajurit Dragon Blood. Melontarkan darah ke pedangnya, dia memakai kembali sepatunya dan menyerbu kembali untuk bergabung dengan sisa legiun darah naga. Keduanya bertingkah seperti baru saja melakukan hal yang tidak penting. Melihat ekspresi kaget, mereka sangat senang di dalam. Inilah yang Long Chen ajarkan pada mereka. Saat melawan ahli pulau nasib surgawi, mereka seharusnya tidak menggunakan gerakan normal. Akan lebih baik jika mereka melakukan sesuatu secara acak yang bahkan mereka tidak tahu mengapa mereka melakukannya. Akibatnya, murid pulau takdir surgawi tidak akan dapat menghitung apapun. Long Chen sudah menemukan kekuatan murid pulau nasib surgawi. Kekuatan mengerikan mereka sebagian besar terletak pada penguasa aneh mereka yang bisa menghitung gerakan lawan. Namun, pergerakan yang belum pernah terlihat sebelumnya tidak dapat dihitung. Para murid yang menggunakan penggaris terbiasa mengandalkannya, jadi ketika melawan ahli normal, tidak peduli betapa rumitnya teknik mereka, mereka dapat secara akurat memprediksi bagaimana cara melawannya. Namun, jika Anda hanya selembar kertas kosong, tidak ada yang perlu dihitung karena tidak ada pertanyaan. Jadi Long Chen telah memberi tahu orang-orangnya untuk secara acak meretas ke titik di mana mereka bahkan tidak tahu tujuan dari gerakan mereka sendiri. Akibatnya, mereka langsung membunuh kedua pangeran takdir. Sebenarnya, Long Chen sudah lama mencari dua pangeran takdir, tapi keduanya agak licik, dan dia tidak bisa menunjukkannya. Dia sengaja berbicara dengan Huo Liyun untuk memancingnya agar berkomunikasi secara spiritual dengan mereka. Meskipun dia tidak dapat menguping pembicaraan mereka, dia bisa merasakan fluktuasi. Dia sendiri tidak dapat menentukan lokasi mereka, tetapi ada pembudidaya jiwa yang kuat di antara mereka. Meng Ki telah mengunci lokasi mereka, dan Long Chen telah mengirim dua pemimpin regu untuk diam-diam mendekati mereka sebelum menyerang. Melihat kedua pangeran takdir dibunuh, Long Chen tersenyum. Melihat Huo Liyun yang suram, dia dengan ringan berkata, baiklah, jika perhitungan saya benar, sekarang koneksi Anda ke dunia luar telah terputus. Tidakkah menurut Anda sudah waktunya bagi Anda untuk mengeluarkan kekuatan penuh Anda? Jika tidak, semua orang ini akan dibunuh. Jika hanya sebagian yang mati, kekuatan besar akan merasakan kebencian terhadap aliansi surga bela diri. Tetapi jika mereka semua mati, kebencian itu akan meluas ke pil fali juga. Petik 2 Kata-kata Long Chen seperti panah racun yang menembus jantung Huo Liyun. Dia sangat marah. Di depan Long Chen, rasanya semua rencananya terungkap. Dia tampak seperti orang idiot. Dia mulai merasa tidak nyaman. Jika dia terus dipimpin oleh hidungnya, dia akan benar-benar dikalahkan. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya pedang menembus kehampaan. Sesosok meledak, darahnya menghujani. Yue Zifeng menyarungkan pedangnya. Utusan surgawi dari Blood Kill Hall telah berhasil bertahan selama ini. Dia telah menggunakan semua teknik dan seni gerakannya tetapi tidak dapat melarikan diri dari takdirnya untuk dibunuh. Sekarang, 4 pangeran takdir Pulau Takdir Surgawi dan 3 utusan surgawi dari Aula Pembunuhan Darah semuanya mati. Selanjutnya, Yue Zifeng tidak terluka sama sekali. Sepertinya dia tidak menghabiskan banyak energi untuk membunuh utusan surgawi itu juga. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tanya Yue Zifeng. Tidak, pergi bantu Liu Ruan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Liu Ruan mengalami kesulitan besar menangani True Immortal Jiao Qi. Item divine-nya terlalu kuat. Yue Zifeng mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia melayang ke medan perang Liu Ruan. Pedangnya sekali lagi keluar dari sarungnya, menebas ke arah True Immortal Jiao Qi. Saat pedang Yue Zifeng keluar dari sarungnya, True Immortal Jiao Qi merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Di hadapan seorang pembudidaya pedang yang menakutkan, dia tidak berani ceroboh. Tombak ilinnya melepaskan kobaran cahaya surgawi saat dia bertarung melawan mereka berdua. Dengan bergabungnya Yue Zifeng, Liu Ruan menjadi lebih mudah. Keduanya bergandengan tangan, memaksa Jiao Qi abadi sejati yang marah berulang kali. Serangan Yue Zifeng sangat mengancam, menyebabkan True Immortal Jiao Qi dirugikan. Saat ini, Dragon Blood Legion memimpin tuduhan aliansi surga bela diri melawan pasukan koalisi. Setiap saat, seorang jenius meninggal, mewarnai tanah menjadi merah dengan darah mereka. Moral pasukan koalisi jatuh berulang kali, dan mereka benar-benar dikalahkan. Mereka melarikan diri dengan menyedihkan di hadapan para prajurit Dragon Blood, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri melalui formasi kematian. Beberapa ahli telah mencoba menyerang Xia Chen yang melayang di langit. Xia Chen adalah inti dari formasi ini, dan jika dia terbunuh, formasi itu akan hancur. Sayangnya bagi mereka, mereka berpikir terlalu sederhana. Bagaimana Xia Chen bisa mengekspos dirinya pada bahaya. Ketika seseorang mendekatinya, Ki Hitam akan berputar di sekelilingnya. Dia akan baik-baik saja, tapi siapapun yang menyerangnya akan terbunuh oleh Ki Hitam itu. Xia Chen terhubung ke formasi ini. Menyerangnya sama dengan menyerang formasi. Para ahli tentara koalisi putus asa. Mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, dan mereka tidak bisa lari. Hanya ada satu kesimpulan untuk mereka. Mereka semua akan dibunuh. Tentara koalisi masih memiliki lebih dari 700 ribu orang, sedangkan pihak aliansi surga bela diri memiliki kurang dari 300 ribu. Namun, moral mereka tinggi, dan para prajurit Dragon Blood adalah mesin pembantai. Meskipun pasukan koalisi melebihi jumlah mereka 2 banding 1, jumlah mereka dengan cepat menyusut. Long Chen menatap Huo Liyun yang berwajah gelap. Long Chen tampak seolah-olah dia punya banyak waktu di dunia, tetapi Huo Liyun di sisi lain cemas. Dia harus membuat keputusan yang sulit. Melihat para ahli ini terus-menerus ditebas, pikirannya agak kacau. Apakah Anda sedang menghitung betapa pentingnya kehidupan orang-orang ini? Atau apakah nyawa para prajurit Dragon Blood dan murid aliansi surga bela diri lebih penting? Long Chen tersenyum padanya. Kedua pangeran takdir telah dibunuh, dan meskipun Meng Ki tidak dapat melakukan pencarian jiwa melalui fragment jiwa mereka, dia berhasil mengumpulkan beberapa kenangan terpisah dan mengirimnya ke Long Chen. Long Chen sekarang yakin bahwa bala bantuan datang dari sisi lain. Meskipun dia tidak tahu bala bantuan apa itu, mereka harus kuat. Sayangnya, sekarang mereka berada dalam momen yang canggung. Huo Liyun dan yang lainnya pasti memiliki lebih banyak kartu truf tetapi masih tidak ingin membukanya. Mungkin itu karena mereka berpikir bahwa kartu truf mereka sangat kuat sehingga jika mereka menggunakannya, mereka bahkan akan menghancurkan penghalang, memungkinkan orang untuk melarikan diri. Maka mereka tidak akan bisa membantai mereka semua seperti yang mereka inginkan. Makan Long Chen besar, tapi makan pihak lain juga bagus. Kedua belah pihak ingin benar-benar menghilangkan satu sama lain dan mendapatkan keuntungan terbesar. Pil Fali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini, tetapi mereka harus menjaga perasaan orang lain. Huo Liyun saat ini sedang mempertimbangkan pro dan kontranya, tetapi dia belum membuat keputusan akhir. Long Chen tidak terburu-buru dan tidak mendesak Huo Liyun. Tapi sesekali, dia akan mengucapkan beberapa patah kata untuk mengganggu kondisi mental Huo Liyun. Ini seperti permainan, atau mungkin judi. Itu adalah kontes aliansi surga bela diri melawan kekuatan besar dunia lainnya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan mempengaruhi seluruh negara bagian benua itu. Tidak ada yang bisa ceroboh. Namun, Long Chen berbeda. Dia tidak peduli. Tidak peduli skema apa yang mereka miliki, dia akan menerimanya. Jika Anda ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika Anda ingin menunggu, dia bisa menunggu juga. Bagaimanapun, dia tidak bisa diganggu untuk mencoba merencanakan mereka. Dengan hanya satu kepala, bagaimana dia bisa mengalahkan semua rubah tua licik yang datang dengan rencana ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kartu Truf Huo Liyun. Huo Liyun, tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin semua orang mati? Truu Immortal Jiao Ki meraung. Dia sangat marah. Itu hanya waktu yang berharga untuk tongkat dupa, tetapi pasukan koalisi telah kehilangan 200 ribu orang. Kekuatan membunuh para prajurit Dragon Blood terlalu menakutkan. Saat ini, yang bertahan adalah para elit dari berbagai kekuatan besar. Yang lemah sudah lama terbunuh. Orang-orang yang masih bisa bertahan adalah para ahli sejati. Pertempuran seperti batu asah, itu seperti gelombang yang membasuh yang lemah. Namun, kini pertempuran itu tidak lagi menjadi batu asah. Sebaliknya, itu hanya menggiling mereka menjadi ketiadaan. Kepercayaan rakyat mereka telah hancur. Mereka telah menjadi domba untuk pembantaian dan benar-benar dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari Dragon Blood Legion. Adapun murid-murid aliansi Surga Beladiri, mereka dipenuhi dengan penghormatan dan pemujaan untuk para prajurit Dragon Blood. Mereka adalah sekelompok dewa pertempuran tanpa pamrih dan tak terkalahkan. Mereka sebenarnya telah meninggalkan kesempatan mereka sendiri untuk memahami hidup dan mati untuk melindungi mereka, memberi mereka kesempatan itu. Kepahlawanan seperti itu membuat mereka sangat bersyukur. Untuk bertarung bersama mereka, mereka merasakan darah mereka melonjak. Mereka telah melupakan ketakutan mereka akan kematian dan telah melupakan diri mereka sendiri. Mereka hanya berpikir untuk mengikuti para prajurit Dragon Blood dan memusnahkan musuh mereka demi saudara-saudari mereka yang jatuh. Satu sisi rusak, sementara semangat sisi lainnya melonjak. Jumlah pasukan koalisi terus menurun. Faktanya, di bawah tekanan kematian, beberapa dari mereka tidak dapat menciptakan kekuatan pertahanan apapun. Mereka hanya putus asa, korban terus meningkat. Melihat rakyatnya dibunuh satu per satu, True Immortal Jiao Ki meraung. Namun, Huo Liyun masih berkonflik. Sial, aku tidak peduli. Aku akan membantai kalian semua. Petik 2 Manifestasi True Immortal Jiao Ki tiba-tiba meledak. Gambar kilin di dalam meletus, dan raungan menakutkan bergema di seluruh langit dan bumi. Tekanan hebat jatuh dari langit, menyebabkan formasi bergetar. Bab 1904 banding 1904 Manifestasi True Immortal Jiao Ki meledak. Gambar kilin asli terhempas, menampakkan monster aneh. Itu adalah penggabungan kilin dan drag. Ia memiliki tubuh kilin, tetapi memiliki sembilan ekor drag yang tumbuh di punggungnya. Sembilan ekor membumbung tinggi ke langit, sedangkan sisi kilin bersinar terang. Sosok itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Ini adalah perwujudan utamanya, kekuatan kilin drag. Ternyata rasnya adalah keturunan drag dan kilin. Dia memiliki kekuatan drag, kekuatan kilin, dan kekuatan kilin drag. Rumornya adalah bahwa kekuatan kilin drag dapat dianggap sebagai seni teladan tersendiri. Melalui manifestasinya, dia bisa memanggil kekuatan leluhurnya. Begitu manifestasinya terbangun sepenuhnya, kekuatannya akan mampu menghancurkan surga. Petik 2. Dia sudah berhasil membuka manifestasi pamungkas ini. Jika bukan karena basis kultifasinya yang membatasi dia, dia akan lama sekali membangunkannya. Tetapi bahkan jika itu tidak sepenuhnya terbangun, kekuatannya saat ini telah berlipat ganda. Saya tidak pernah menyangka dia memiliki garis keturunan yang begitu murni. Petik 2. Ku dengar dia gagal mendapatkan darah esensi Blue Eye Peacock, tapi dia menemukan kerangka drag korup di beberapa gua. Itu adalah jenis balapan yang sama dengannya, jadi dia berhasil bergabung dengannya dengan sangat baik. Fakta bahwa dia bisa memanggil kekuatan kilin drag kemungkinan besar berhubungan dengan itu. Petik 2. Pakar kam netral sedang mendiskusikan perubahan ini dengan bersemangat. Blutki True Immortal Jiao Ki melonjak. Rasanya seperti esensi darahnya telah dinyalakan. Dia hampir meledak dengan kekuatan. Mati. True Immortal Jiao Ki meraung. Tombaknya bergemuruh, dan itu terdengar seperti tangisan kilin dan drag bercampur. Pilar cahaya surgawi meledak. Pohon raksasa yang bernama Liu Ruyan dipotong menjadi dua oleh cahaya itu. Mayoritas makotanya telah dipotong. Yue Zifeng mengayunkan pedangnya, membantu Liu Ruyan keluar. Namun, kekuatan Jiao Ki abadi sejati begitu besar sehingga menyebabkan kekosongan runtuh. Yue Zifeng dikirim terbang, batuk darah. Setelah memanggil manifestasi utamanya, True Immortal Jiao Ki berada dalam kondisi terkuatnya. Kekuatannya berlipat ganda, dan bahkan gabungan Liu Ruyan dan Yue Zifeng tidak dapat memblokirnya. Melihat ini para ahli tentara koalisi direvitalisasi. The Suan Bis khususnya bersorak. Aku tidak akan memainkan permainan bodoh ini bersamamu lagi. Karena kalian semua pengecut, aku akan melakukan tugasmu dan membunuh mereka semua. Petik 2. True Immortal Jiao Ki mengangkat tombaknya. Itu seperti matahari yang terik, dan dengan satu langkah, dia muncul di atas prajurit Dragon Blood. Tombaknya menebas. Ledakan. Pohon willow raksasa sekali lagi muncul, menghalangi Jiao Ki abadi sejati, tetapi cabang raksasa yang dikondensasi menjadi perisai ditembus oleh tombak. Liu Ruyan dikirim terbang lagi. Setelah memanggil manifestasi kilin drakenya, True Immortal Jiao Ki mampu mengaktifkan kekuatan sucinya sepenuhnya. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dengan tubuhnya yang tak pernah mati, Liu Ruyan tidak bisa terus seperti ini. Hanya dua pertukaran ini yang telah menghabiskan banyak energi untuknya. Pukulan kedua khususnya telah menyebabkan cedera yang parah. Dengan Liu Ruyan dikirim terbang, Yue Zifeng muncul sebagai penggantinya. Pada titik tertentu, pedangnya telah kembali ke sarungnya. Tatapan Yue Zifeng terkunci pada True Immortal Jiao Ki. Tangannya meraih gagang di punggungnya. Saat itu juga, dunia menjadi hening. Tidak ada manifestasi kuat yang mengamuk, tidak ada angin astral yang bertiup, tidak ada tekanan yang tak tertahankan. Tidak ada sama sekali, yang ada hanya ketenangan. Yue Zifeng saat ini sepertinya telah menjadi dewa pedang es. Dia memusatkan seluruh energinya, energi mental, energi spiritual, semua yang dia miliki dikumpulkan. Dunia kehilangan suaranya, satu-satunya yang tersisa adalah pedang Yue Zifeng. Meskipun beberapa orang di sini adalah pembudidaya pedang, mereka semua tahu bahwa Yue Zifeng telah memasuki keadaan khusus. Begitu dia menyerang, itu akan menjadi pukulan yang menggelegar. Tepat pada saat ini Long Chen dan Evil Moon melakukan percakapan singkat. Apakah kamu siap? Tentang, aku sudah sepenuhnya beradaptasi dengan esensi jiwa naga jahat itu. Petik 2 Baiklah, kalau begitu sudah waktunya bagiku untuk masuk. Serangan Yue Zifeng terlalu berbahaya. Itu adalah serangan di mana dia membunuh lawannya, atau dia mati. Petik 2 Huo Liyun mengulur waktu, tapi Long Chen juga mengulur waktu. Tiga hari lalu, Evil Moon terbangun. Itu telah selesai menyerap logam yang melahap esensi jiwa naga jahat. Butuh sedikit waktu untuk membiasakannya, jadi Long Chen lebih dari senang untuk mengulur waktu dengan Huo Liyun. Mati Kru Imortal Jiao Qi merasakan sakit yang tajam di jiwanya saat melihat Yue Zifeng. Sensasi krisis menyelimutinya, tetapi dia masih meraung dan menyerang dengan tombak kilin. Yue Zifeng menarik napas dalam-dalam. Cahaya pedang muncul di matanya, dan tangannya mencengkeram pedangnya. Serahkan ini padaku. Tiba-tiba, suara Long Chen terdengar. Dia muncul di depan Yue Zifeng. Kedua tanda naga di Evil Moon menyala. Akibatnya, niat membunuh yang sangat jahat melonjak, dan raungan naga yang menakutkan mengguncang dunia. Ledakan. Evil Moon dan tombak kilin bertabrakan di langit. Itu seperti bintang yang meledak, dan gelombang kejut yang menakutkan memenuhi penghalang. Para ahli yang bertempur terpesona oleh gelombang kejut. Bahkan penghalang yang didirikan Xia Chen bergetar hebat, diambang kehancuran. Huo Liyun terkejut. Baru saja, dia jelas telah menahan Long Chen, tetapi entah bagaimana Long Chen menghilang untuk memblokir serangan True Immortal Xiaoki. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini adalah hasil dari tindakan Evil Moon. Itu akhirnya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya, dan itu memungkinkan Long Chen menyelinap menjauh dari Huo Liyun. Kekosongan terus bergetar. Pasir dan batu terlempar ke udara, dan bumi terkoyak. Kekuatan yang menakutkan. Bahkan Tao Surgawi telah ditekan. Petik 2. Teriakan kaget terdengar. Tao Surgawi sedang dipaksa keluar dari domain pertempuran itu. The Heavenly Tao bergemuruh, diambang kehancuran. Penampilan itu terlalu mengejutkan. Apakah mereka monster? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2. Pakar sejati tidak ingin memperlihatkan kartu truf mereka di depan orang lain sampai mereka tidak punya pilihan. Itu berlaku untuk Long Chen, True Immortal Jiao Qi, dan yang lainnya. Namun, untuk True Immortal Jiao Qi tiba-tiba melakukan ini berarti pertempuran sebenarnya akan segera dimulai, kata pria dengan dadu yang berputar di belakangnya. Kali ini, seseorang akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Maaf, tapi saya tidak pandai mengingat nama. Bolehkah aku menanyakan namamu? Petik 2. Hu Feng. Pria itu tersenyum tipis. Ketika pria itu melaporkan namanya, para ahli di Kam Netral itu terkejut. Kamu adalah orang yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat pembantaian iblis. Jangan membahas peringkat itu. Sangat memalukan bahwa saya bahkan tidak masuk lima besar. Hu Feng melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah pewaris dari judi surgawi Daokuno. Bisakah Anda memberi tahu kami siapa yang menurut Anda akan menang antara Long Chen, Hu Olyun, dan yang lainnya? Tanya seorang murid dengan hormat. Setelah mendengar nama judi surgawi Dao, para ahli kam netral terkejut dan takjub. Itu adalah sekolah kultivasi yang sangat kuno. Rumornya adalah hanya akan ada satu ahli waris di setiap generasi. Pewaris sekolah kultivasi ini mahir dalam perjudian, sampai-sampai berjudi melawan Tao Surgawi. Legenda mengatakan bahwa murid-murid itu semuanya sangat menakutkan dan akan selalu memiliki setidaknya 50 persen peluang untuk menang, tidak peduli seberapa kuat lawan mereka. Dengan kata lain, jika Hu Feng harus melawan ahli netral passage yang menakutkan, dia masih memiliki peluang 50 persen untuk menang. Bahkan melawan dewa, dia akan memiliki peluang 50 persen untuk menang. Namun, rumor hanyalah rumor belaka. Mereka tidak pernah benar-benar melihatnya. Tapi pewaris dari Gambling Heavenly Dao pasti monster yang tidak ingin diprovokasi oleh siapapun. Maaf, tapi skill judi saya tidak bisa digunakan pada pertarungan orang lain, jadi saya tidak bisa mengatakan apapun. Hu Feng menggelengkan kepalanya. Kakak, apakah kau tidak punya dadu di belakangmu? Putar, dan jika jumlahnya ganjil, berarti Long Chen akan menang. Jika angkanya genap, kakak laki-laki Long Chen juga akan menang. Ki Xuan dengan rasa ingin tahu menunjuk ke dadu yang berputar di belakang Hu Feng. Xuan R, jangan menimbulkan masalah. Ki Feng Shui buru-buru menarik kembali Ki Xuan, meminta maaf, maaf untuk adik perempuanku. Tolong jangan tersinggung. Petik 2. Hu Feng tersenyum. Tidak apa-apa. Adik perempuan, sepertinya kamu sedikit peduli tentang Long Chen. Tidak peduli di mana dadu mendarat, Long Chen akan menang. Namun, kematian inilah yang menentukan nasib saya dan hanya berhubungan dengan saya. Itu tidak berguna untuk orang lain. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, dunia berguncang. Tekanan yang menakutkan jatuh, menyebabkan mereka mundur. Di langit, 5 bintang di dalam cincin surga Will Long Chen menyala seperti matahari. Evil Moon bersinar terang. Kekuatannya telah melonjak, dan itu mengirim True Immortal Jiao Qi terbang. Mustahil. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? True Immortal Jiao Qi tertegun dan marah. Kekuatan Long Chen saat ini begitu besar sehingga menekan kekuatan Kilindrake-nya. Long Chen dengan malas mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Dia penuh kekuatan. Itu seperti yuan spiritualnya telah dinyalakan. Setelah memurnikan esensi jiwa naga jahat, Evil Moon sebenarnya mampu membentuk resonansi dengan darah naga di tubuh Long Chen. Ketika dia menggunakan Green Dragon Battle Armor, kekuatan mereka bisa digabungkan. Perasaan itu luar biasa. Evil Moon dan kekuatan Long Chen sekarang digabungkan, cukup untuk menekan True Immortal Jiao Qi. Saya sudah mengatakan bahwa sedikit kekuatan Anda tidak ada apa-apanya di depan saya. Bahkan jika aku hanya memiliki darah naga hijau yang mengalir melalui nadiku, itu tetaplah naga sejati, sementara kau hanyalah drag bibrida. Anda hanya ular yang lebih besar. Di depan naga sejati, Anda tidak memenuhi syarat untuk berteriak. Long Chen mengulurkan jari telunjuknya dan mengibaskannya dengan jijik. Omong kosong. Aku tidak percaya omong kosongmu. Aku akan membantai kamu. True Immortal Jiao Qi sekali lagi menembak Long Chen. Tomba kilinnya bersinar terang. Bab 1905 banding 1905. Ledakan. Long Chen mengangkat Evil Moon dan menebasnya. Tanda naga Evil Moon menyala, dan kekuatan ledakan dilepaskan melalui itu. True Immortal Jiao Qi dikirim terbang sekali lagi. Evil Moon telah selesai menyerap esensi jiwa naga jahat, membiarkannya melepaskan segel Soverein. Itu sekarang bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya. Itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kekuatan Long Chen sendiri melonjak saat dia membentuk resonansi dengan Evil Moon. Kekuatan mereka digabungkan, dan dia sekali lagi menembak setelah True Immortal Jiao Qi. Ledakan. Kaki True Immortal Jiao Qi menghantam tanah, menyebabkannya hancur. Gelombang debu dan tanah terbentang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Aku tahu itu. Anda menyalakan darah esensi Anda untuk mendapatkan kekuatan ini. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya. Teriak True Immortal Jiao Qi, memblokir serangan Long Chen. Namun, saat Long Chen menekan dengan Evil Moon, True Immortal Jiao Qi dipaksa turun. Bumi bergetar saat lubang besar tumbuh semakin dalam di bawahnya. Bumi berguncang, dan langit berputar-putar. Itu seperti dunia tidak dapat menahan kekuatan Long Chen dan berada di ambang kehancuran. Suara retakan terdengar. Retakan besar muncul di udara. Apa, seberapa kuat mereka, bahkan formasi tidak bisa menahannya. Ekspresi Xia Chen berubah. Deformasi bumi dan putaran ruang ini membuat formasinya bergetar. Formasi ini adalah sesuatu yang benar-benar dia yakini, sampai-sampai dia memperkirakan bahwa bahkan jika semua orang di dalam penghalang itu menyerang, itu masih bisa menahannya. Namun, saat True Immortal Jiao Qi dan Long Chen habis-habisan, kepercayaan dirinya mendapat pukulan. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa Dragon Blood Legion masih membantai pasukan koalisi. Tentara koalisi sudah turun menjadi di bawah 300 ribu orang. Keunggulan Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Alliance tumbuh semakin besar. Selama dia bisa mempertahankan formasi ini, pasukan lawan akan segera terbunuh sampai akhir. Xia Chen mengatupkan giginya, dan setetes darah mengalir keluar dari celah di antara alisnya. Itu diringkas menjadi Rune. Segel. Rune itu bergabung menjadi penghalang. Riak menyebar. Riak itu membentang ke dunia yin hitam dan menyerap energi kematiannya untuk memperkuat penghalang. Namun, sekarang Xia Chen pucat. Dia telah menggunakan darah esensinya sendiri untuk memperkuat penghalang. Itu untuk memungkinkan legion darah naga memusnahkan seluruh pasukan koalisi. Tiba-tiba, Huo Liyun menarik napas dalam-dalam, dan nyanyian suci memenuhi udara. Manifestasi Huo Liyun terpecah, dan dunia api muncul di dalamnya. Suhu naik. Raksasa api keluar dari dunia api. Itu seperti dewa spiritual api raksasa. Aura suci datang darinya. Begitu melangkah keluar, itu menyerang Long Chen. Raksasa api itu memegang tombak api yang menyebabkan udara di sekitarnya terbakar. Long Chen tersenyum dingin. Menendang tombak Jiao Qi abadi sejati, dia melompat, menebas tombak api. Api hitam melonjak di sekitar Efil Moon, dan dalam sekejap Efil Moon bentrok dengan tombak, api hitam dan merah menyebar ke seluruh dunia. Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Anda siap untuk mengekspos kartu truf Anda? Betapa menariknya? Saya tidak pernah berpikir bahwa wilayah api naga langit benar-benar dapat dipanggil melalui manifestasi. Tampaknya asal-usul wilayah api naga langit cukup luar biasa. Petik 2. Long Chen terbang kembali. Dia dibungkus oleh naga api hitam yang memblokir api lawan. Long Chen mengenali dunia api dalam manifestasi Huo Liyun. Itu pasti wilayah api naga langit. True Immortal Jiao Qi berhasil beristirahat, dan dia berdiri bersama Huo Liyun. Kedua sisi yang berlawanan saling memandang. Niat membunuh berkobar. Kamu masih ingat wilayah api naga langit? Anda melepaskan salah satu binatang di dalam. Huff. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa wilayah api naga langit adalah sangkar yang menjebak ratusan ribu binatang buas itu. Anda hanya merilis satu. Sisanya dibunuh oleh formasi, dan esensi darah dan esensi jiwa mereka dimurnikan oleh saya. Apakah Anda tidak ingin melihat kartu truf saya? Baiklah, saya akan memastikan Anda mati dengan mengetahui betapa kuatnya kartu truf Bilfali. Petik 2. Huo Liyun berteriak. Api berwarna darah melonjak keluar, membentuk lautan api. Rantai ditembakkan dari wilayah api naga langit. Rantai itu menembus punggung raksasa api itu. Krune berwarna darah mengalir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan raungan kesakitan seolah-olah disiksa. Tiba-tiba meraung. Ratapan itu adalah gelombang suara yang kuat yang menghancurkan gendang telinga orang. Tombak raksasa api sekali lagi menembus ke arah Longchen. Serangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Longchen merasakan bahwa itu telah menyerap semacam energi dari wilayah api naga langit yang menguncinya. Karenanya, tidak ada cara untuk menghindar. Huff, kalau begitu aku akan merasakan skill Bilfali. Tidak takut, Longchen menebas Efilmun. Ini adalah tebasan habis-habisan tanpa teknik. Itu adalah kompetisi kekuatan murni. Longchen ingin melihat seberapa kuat Efilmun. Gambar pedang raksasa jatuh seperti sungai hitam. Ledakan. Dunia berguncang. Riak menyebar seperti udara adalah danau yang tenang, dan meteorit menabraknya. Suara gemuruh terdengar. Kali ini, formasi Xiachen tidak dapat menahannya, dan meledak. Xiachen batuk darah dan terlempar ke awan. Penghalang surgawi darah naga. Namun, bahkan saat dia dikirim terbang, dia meraung. Setelah raungannya, semua prajurit Dragonblood berhenti menyerang. Mereka dengan cepat berkumpul bersama, sisik berwarna darah mereka menyala. Cahaya itu terkait dengan cahaya yang datang dari prajurit Dragonblood lainnya, mengembun menjadi penghalang pertahanan raksasa yang melindungi prajurit Dragonblood dan murid aliansi surga bela diri. Riak yang menakutkan menyebar. Tidak ada waktu bagi beberapa ahli lainnya untuk bertahan. Para ahli itu bahkan tidak bersuara. Mereka langsung musnah saat terkena riak itu. Ini adalah gelombang kematian. Kemanapun itu pergi, hidup lenyap. Kekuatan besar dibaliknya adalah sesuatu yang hanya bisa ditolak oleh benda-benda suci. Tubuh manusia akan langsung hancur berkeping-keping. Ketika gelombang kejut berlalu, mayoritas tentara koalisi tewas. Kurang dari seratus ribu dari mereka yang tersisa. Para ahli yang masih hidup mengandalkan item surgawi mereka atau telah dilindungi oleh orang lain. Ketika para prajurit Dragon Blood melepaskan penghalang mereka, mereka melihat medan perang yang suram. Pedang dan pedang patah berserakan di tanah, bersama dengan sisa-sisa mayat yang hancur. Itu sangat menyedihkan. Penghalang besar telah dihancurkan, jadi sinar matahari menyinari mereka sekali lagi. Namun, tidak ada yang bisa merasakan kehangatannya. Pertempuran ini terlalu tragis. Membunuh. Jangan biarkan satu pun hidup-hidup. Petik 2. Guoran adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerang sisa-sisa pasukan koalisi yang masih tercengang. Para prajurit Dragon Blood berada dekat di belakangnya. Membunuh. Pembalasan untuk saudara kita. Petik 2. Bao Bu Ping dan Chang Hao memimpin murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte juga. Mereka masih dipenuhi dengan kebencian. Tidak peduli berapa banyak musuh yang mereka bunuh, saudara mereka yang jatuh tidak akan hidup kembali. Namun, mereka harus memastikan saudara-saudara itu bisa membalas dendam dan beristirahat dengan damai. Membunuh. Demi kebenaran, untuk aliansi surga bela diri, untuk saudari magang senior Ye Ling Shan. Petik 2. Murid aliansi surga bela diri juga mengikuti. Tadi, gelombang kejut yang menakutkan itu telah diblokir oleh Dragon Blood Legion. Mereka tidak terluka. Melihat betapa sedikitnya anggota pasukan koalisi yang masih hidup, jika mereka masih belum membalas dendam sekarang, lalu berapa lama mereka harus menunggu. Lari. Tentara koalisi sudah menyerah. Melihat formasi telah rusak, mereka tidak memiliki keinginan untuk terus bertarung. Mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Sebatang pohon willow raksasa muncul, menghalangi matahari dengan dinding raksasa dari cabang-cabangnya, menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, pedang menembus udara. Salah satu dari dua belas ahli dari Flame Divine Palace yang telah diperjuangkan dengan sengit oleh Chu Yao terbunuh oleh serangan Yue Zifeng. Dengan salah satu dari mereka tewas, formasi yang dibangun oleh dua belas dari mereka telah rusak. Sebelas orang lainnya tercengang. Kayu jatuh tak berujung, kuburan kayu. Chu Yao tiba-tiba berteriak. Panjang kayu berterbangan, menyelimuti sebelas di antaranya di dalam sangkar. Sangkar itu berputar seperti adonan. Kesebelas dari mereka langsung dihancurkan, bahkan dengan Yuan Spirit mereka dimusnahkan. Dengan formasi yang menghubungkan mereka berdua, mereka mampu mengimbangi Chu Yao. Namun, mereka sudah dirugikan dan pada akhirnya akan dikalahkan jika terus berlanjut seperti itu. Serangan Yue Zifeng sangat tajam, dan karena tidak mengharapkan serangannya, dua belas dari mereka tidak berhasil bertahan melawannya, mengakibatkan salah satu dari mereka terbunuh. Itu langsung mengirim mereka ke kematian mereka. Itu adalah reaksi berantai. Huo Liyun dan yang lainnya dikalahkan. Petik 2 Sisi Longchen sekarang memiliki Liu Ruyan dan Yue Zifeng bergabung di medan perang. Dua belas ahli dari Flame Divine Palace sudah mati, dan Chu Yao juga bergabung. Skala kemenangan langsung miring ke sisi Longchen. Rasa keseimbangan hilang. Di atas langit, Longchen masih melawan Huo Liyun. Mereka telah bertukar tiga pukulan tanpa menentukan siapa yang lebih kuat. True Immortal Jiao Qi meraung dan hendak menyerang Liu Ruyan ketika Huo Liyun berteriak padanya, jangan repot-repot dengan yang lain. Selama kita membunuhnya, kemenangan masih menjadi milik kita. Si Eluo, Di Feng, berhenti menahan diri. Bunuh Longchen. Petik 2 Si Eluo tiba-tiba dengan cepat mundur dari domain S.Y.C.Q. Karena itu masalahnya, semuanya bisa berakhir di sini. Tiba-tiba, Huo Liyun membentuk segel tangan baru. Kerangka besar muncul di hadapannya. Melihat kerangka itu, ekspresi Meng Ki berubah. Itu burung merak mata biru. Bab 1906 Kekuatan Monian. Kerangka raksasa melepaskan kekuatan surgawi yang kuat. Orang-orang merasakan hawa dingin yang dingin. Itu seperti binatang purba telah muncul kembali dan menatap mereka. Si Q, hati-hati, itu adalah mayat Bluai Peakok. Memperingatkan Meng Ki. Sinar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar dari tempat mata tertuju pada Bluai Peakok. Minggir, itu adalah kemampuan surgawi. Teriak Meng Ki. Cahaya biru membelah langit. Ekspresi Ye Zikiu berubah, dan alih-alih menghadapinya secara langsung. Dia menghindar ke samping. Bumi terkoyak. Dimanapun cahaya biru lewat, dunia terpecah belah. Langit sekarang tampak tergeser bahkan aliran ruang waktu pun terkoyak. Hati-hati. Para ahli kam netral itu mengeluarkan teriakan kaget dan dengan tergesa-gesa terbang ke udara. Cahaya biru melesat melewati tempat mereka berada, menghancurkan area itu. Ekspresi mereka berubah. Sieluo, apakah kamu memaksaku untuk mengambil tindakan? Tanya Hufeng, ekspresinya sedingin es. Itu hanya kesalahpahaman, kata Sieluo acuh tak acuh. Sieluo berdiri di atas kepala Bluai Peakok. Dia akhirnya mengekspos kartu trufnya. Kerangka ini adalah mayat merak mata biru yang diperolehnya dari sarang. Dia telah menyempurnakannya menjadi boneka. Sekte jahat surgawi memiliki seni rahasia untuk memurnikan mayat menjadi boneka. Itu bisa mempertahankan sebagian dari kemampuan surgawi mayat itu, dan yang paling menakutkan dari semuanya, kekuatan mayat itu bahkan mungkin bisa menyamai kekuatannya saat dia masih hidup. Sayangnya, jenazah ini tidak utuh sepenuhnya. Bulu surgawi aslinya telah dibakar. Bahkan tidak ada satu bulu pun berkat Longchen. Sieluo tidak punya pilihan selain menyempurnakannya menjadi boneka kerangka tanpa bulunya. Dia hanya bisa mengaktifkan rune pada kerangka mayat untuk mengaktifkan kemampuan surgawi. Akibatnya, kekuatannya turun tajam. Bluai Peakok hanya bisa melepaskan 50% dari kekuatan aslinya. Namun, bahkan 50% sudah cukup baginya untuk mendominasi orang-orang di alam yang sama dengannya. Bluai Peakok adalah binatang primordial. Tidak ada yang bisa memblokir kemampuan surgawinya. Begitu Bluai Peakok muncul, Yezikiu terpaksa mundur. Sieluo segera mengirim Bluai Peakok terbang menuju Longchen. Longchen berada di tengah-tengah pertempuran melawan Huo Liyun dan True Immortal Jiao Qi ketika cahaya biru melesat ke arahnya. Ledakan Longchen dengan gila meretas Evil Moon tetapi masih dipaksa mundur oleh cahaya biru. Langit bergemuruh di belakang Longchen. Meski mencoba menstabilkan dirinya, cahaya biru itu terlalu kuat, dan itu mendorongnya kekejauhan. Ketika cahaya akhirnya kehabisan energi, Longchen batuk setegup darah. Kekuatan Bluai Peakok benar-benar luar biasa. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia terluka. Setelah menyeka darah, mata Longchen berkobar dengan niat bertempur. Dia tersenyum. Kamu benar-benar mengubah burung yang dipetik menjadi seperti itu. Sieluo, kamu memiliki beberapa kahlian. Petik 2 Niat membunuh Sieluo semakin intensif. Awalnya, mayat Bluai Peakok telah sempurna, tapi sudah setengah hancur oleh api Longchen. Jika mayatnya utuh, bahkan tanpa bulu asli yang asli, dia akan mampu mempertahankan 80% kekuatannya. Jika itu terjadi, siapa di dunia Yin Yang yang bisa memblokirnya? Dan jika mayat itu masih memiliki bulu, Longchen mungkin akan mati karena serangan itu. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengejeknya. Berhentilah membuang-buang waktu. Bunuh Longchen segera, teriak Huo Li Yun, sekali lagi menyerang dengan raksasa apinya. Penggabungan Kilin Drek, pemanggilan garis keturunan, kepemilikan roh leluhur. True Immortal Jiao Qi juga berteriak. Gambar Kilin dan itik jantan muncul di dahinya. Kekuatan blutkinya meroket. Rasanya seperti api surgawi menyala di sekelilingnya. Dia sebenarnya menggunakan kekuatan leluhurnya. Mereka tidak berencana berhenti sampai Longchen mati. Pakar Kam Netral terkejut. Mereka memperlakukan Longchen sebagai seseorang yang harus mereka bunuh di sini. Jelas, mereka baik-baik saja dengan meninggalkan orang lain selain dia hidup-hidup. Petik 2 Ketika membandingkan Longchen dengan Dragon Blood Legion dan para jenius dari Martial Heaven Alliance, mereka jelas lebih peduli tentang menghilangkan Longchen. Mereka memandangnya sebagai ancaman yang lebih besar daripada yang ditambahkan semua orang. Taktik Huo Liyun tidak salah. Selama Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Alliance ada, dengan karakter Longchen, dia tidak akan pergi bahkan jika dia harus bertarung sampai mati. Namun, jika mereka dihancurkan, Longchen tidak akan menahannya. Dia akan pergi, dan kemudian mempertimbangkan bakat dan karakternya yang kejam. Kekuatan itu harus hidup dalam ketakutan selama sisa hidup mereka. Petik 2 Tidak heran Huo Liyun tidak fokus pada Dragon Blood Legion atau Martial Heaven Alliance. Dia menggunakan orang-orang itu untuk menahan Longchen di sini. Dia benar-benar mengerti Longchen. Huff, aku hanya melihat Longchen sebagai pahlawan sejati. Sisanya palsu, kata salah satu Empyrean. Di matanya, Longchen adalah satu-satunya yang layak mendapatkan gelar itu. Sayang sekali karakternya terlalu jelas. Musuh-musuhnya sudah tahu bagaimana cara memancingnya ke dalam perangkap dengan mudah. Petik 2 Longchen adalah Longchen. Ini adalah kekurangannya, tetapi tidak selalu buruk. Karena kekurangan inilah dia memiliki sekelompok orang yang bersedia mengikutinya sampai mati. Selain Sovereins, pernahkah ada seseorang dengan karisma seperti itu? Seseorang yang mampu membuat banyak orang mempertaruhkan nyawa bersama mereka. Petik 2 Untuk sesaat, orang-orang kam netral terdiam. Dari Iswastelen ke Central Plains, Longchen telah berjuang melalui jebakan tercelai yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi karakteristiknya ini tidak pernah berubah. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya. Orang seperti itu tampak agak bodoh dan kurang fleksibel. Namun, tidak ada pilihan selain mengakui bahwa dia memiliki karisma yang tak tertandingi. Mereka memandang para prajurit Dragon Blood yang membantai musuh mereka di medan perang. Bahkan pasukan baru aliansi surga bela diri ini memiliki moral yang luar biasa. Itulah karismanya. Bahkan sebagai penonton, mereka tanpa sadar terpengaruh olehnya, memiliki keinginan untuk bergabung dalam pertempuran. Longchen, kamu akan mati tanpa penguburan hari ini. Di medan perang, Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Xie Luo telah mengepung Longchen, memastikan dia tidak punya tempat untuk lari. Menguburkan tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak memiliki kemampuan itu, kata Longchen tanpa rasa takut. Saat mereka bertiga bertarung, di sisi lain, Di Feng bertarung dengan Monian. Cahaya surgawi mengalir di sekitar Di Feng. Dia mengenakan baju besi surgawi, memegang tombak surgawi, dan sekarang ada cincin dewa lima warna raksasa di belakangnya. Cincin surgawi ini berbeda dari Longchen. Kelima warnanya menyerap energi dari lima elemen untuk Di Feng. Tombak, baju besi, dan cincin divine miliknya adalah satu set item divine yang langka. Mereka adalah bagian dari warisan keluarga di dan mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk diaktifkan. Tiga item divine miliknya memiliki kekuatan penuh, tetapi dia tidak dapat mengisi daya melewati blokade Monian. Dua sosok besar dalam manifestasi Monian membentuk segel tangan, mentransmisikan cahaya surgawi ke tubuh Monian. Adapun lima elemen busur berburu matahari di tangannya, setiap panah yang ditembakkannya menyebabkan dunia menjadi redup. Itu terik sekuat matahari. Rumornya adalah bahwa ketika busur berburu matahari lima elemen berada pada kekuatan penuh, ia bisa menembak jatuh matahari dan menembus bulan. Tidak diketahui kartu truf apa yang telah diaktifkan oleh Monian, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga dia setara dengan Di Feng. Kekuatan Monian berada di luar ekspektasi Huo Liyun. Rencana awalnya adalah mereka berempat pergi habis-habisan dan membunuh Longchen sebelum melenyapkan yang lain. Ini adalah misi yang diberikan Pil Fali kepadanya. Dia harus memastikan bahwa kekuatan lain sedikit menderita sehingga mereka akan melawan aliansi surga bela diri. Setelah Longchen dan yang lainnya mati, kekuatan itu akan bersatu untuk memberikan paku terakhir di peti mati ke Marsial Heaven Alliance. Dia telah melampaui dan melampaui bagian pertama dari misinya. Kekuatan besar telah menderita kerugian besar, jauh di luar dugaan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah mereka bisa membunuh Longchen atau tidak. Menyerang, Huo Liyun tiba-tiba berteriak, tombaknya menusuk ke arah Longchen. True Immortal Jiao Qi dan Xie Luo mengikuti. Longchen adalah intinya, dia harus dibunuh. Sekarang hal-hal telah berkembang hingga titik ini, mereka tidak dapat mengizinkannya pergi dari sini hidup-hidup. Selama Legion Dragon Blood masih di sini, tidak mungkin Longchen akan melarikan diri sendiri. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuhnya. Dengan ketiganya bergandengan tangan, cahaya surgawi meledak. Setiap serangan adalah pukulan mematikan yang tiada taraf. Efil Moon juga bersinar dengan cahaya surgawi, dan tangisan naga bergema di udara. Longchen melepaskan semua kekuatannya. Naga mungkin melonjak saat dia memblokir serangan mereka. Ini bukan kekuatannya tapi pedangnya. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Teriak Huo Liyun, menyadari keanehan ini. Efil Moon memancarkan kekuatan naga besar, dan sebagian besar serangan mereka diblokir olehnya. Longchen sendiri hanya menahan sedikit kekuatan mereka. Jadi meskipun dia bertarung tiga lawan satu, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Saat mereka bertarung, langit bergetar. Sekelompok ahli datang terbang. Ketika kelompok itu muncul, 30 ribu anggota pasukan koalisi yang tersisa bersorak. Dari aliansi Surga Beladiri, sekarang kamu sudah mati. Bab 1907 Laut Petir tak berujung. Itu. Ketika kelompok itu muncul, orang-orang di kam netral tercengang. Begitu mereka tiba, tahu dunia ditekan. Mereka adalah sekelompok ahli yang tak tertandingi. Apakah mereka ahli netrpasej? Tanya seseorang dengan suara gemetar. Itu karena aura kelompok ini benar-benar menakutkan. Sepertinya mereka adalah penguasa dunia ini. Tidak, mereka tidak berada di alam netrpasej. Mereka hanya ahli bintang kehidupan. Namun, mereka semua empirian yang kuat, jadi tekanan aura mereka berada di level yang sama dengan ahli netrpasej biasa, kata Hu Feng. Mustahil. Bukankah mustahil bagi ahli bintang kehidupan untuk memasuki dunia yin yang? Apakah aturan dunia yin yang berubah? Petik 2. Aturan dunia yin yang belum berubah. Namun, aturan sudah mati, sementara manusia masih hidup, kata Hu Feng. Maksudmu, para ahli menerobos dunia yin yang? Itu gila. Sekelompok lebih dari 3.000 empirians benar-benar telah menerobos keranah bintang kehidupan di dunia yin yang dan mengorbankan semua prospek masa depan mereka hanya untuk membunuh Longchen. Harga itu sangat menakutkan. Mereka benar-benar kejam. Ini juga membuktikan bahwa mereka ingin memastikan bahwa Dragon Blood Legion dan murid aliansi surga bela diri tidak dapat melarikan diri. Berdasarkan aura mereka, orang-orang ini baru saja menerobos keranah bintang kehidupan. Mereka harus mengalami kesengsaraan tepat saat kedua pasukan itu bertemu, kata Hu Feng dengan tajam. Orang-orang ini benar-benar gila dan sangat menakutkan. Dia melambaikan tangannya, menjauhlah dari medan perang, semakin jauh semakin baik. Meskipun kelompok mereka netral, mereka sekarang menyaksikan sekelompok orang gila. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Membunuh. Tiga ribu Empyrean yang baru saja menerobos keranah bintang kehidupan menyerbu ke arah legion darah naga. Aku akan menanganimu. Guoran adalah yang pertama menghadapi mereka. Dia meretas pedang emasnya, dan sebagai hasilnya, dia dikirim terbang oleh pedang Empyrean bintang kehidupan. Dia hampir batuk darah. Guoran khawatir. Orang-orang ini sebenarnya sangat kuat. Berengsek. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mereka sudah menerobos keranah bintang kehidupan, dan mereka adalah Empyrean yang perwujudannya telah mencapai tingkat awal kebangkitan. Karena mereka sekarang memiliki energi dunia ahli Lifestar, kita pasti akan dirugikan dalam bentrokan langsung, kata Mengki. Lalu apa yang kita lakukan? Guoran sebenarnya tidak punya ide. Lebih dari 3.000 Empyrean bintang kehidupan dengan manifestasi yang mulai terbangun. Apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk melawan mereka? Kita harus menerobos keranah bintang kehidupan dan bertarung habis-habisan melawan mereka. Teriak salah satu prajurit Dragonblood. Jangan katakan itu. Maka kita tidak akan pernah bisa maju ke Netterpasej, teriak Guoran. Semuanya mundur dan panggil penghalang surgawi darah naga. Teriak Longchen tiba-tiba. Mengikuti teriakannya, Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, Cloud, Liu Ruan, Xia Chen, Guoran, Guyang, Yuezifeng, Liki, Song Mingyuan, Yue Xiaokian, Yezikiu, dan para ahli lainnya berhenti bertarung. Lawan mereka dan mundur. Prajurit Dragonblood membentuk formasi aneh, dan mereka memastikan untuk melindungi semua murid aliansi surga bela diri di dalamnya. Pilar Blutki melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Xia Chen melayang di udara, cakram formasi raksasa berputar di atasnya. Tiba-tiba, disformasi meledak. Partikelnya menyelimuti semuanya. Penghalang surgawi darah naga, Xia Chen berteriak. Penghalang raksasa muncul di sekitar semua orang. Kekuatan prajurit Dragonblood dikaitkan dengan darah naga. Energi itulah yang terkondensasi menjadi penghalang raksasa ini. Huff, kami meninggalkan masa depan kami hanya untuk membunuhmu. Apakah menurutmu melawan akan ada gunanya? Petik 2 Pakar bintang kehidupan itu memiliki ekspresi menyeramkan. Siapakah di antara mereka yang rela meninggalkan masa depan mereka? Namun, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak menurut, mereka akan dibunuh. Mereka jenius yang dibesarkan oleh berbagai sekte besar. Mereka sangat berbakat dan awalnya memiliki prospek yang tidak terbatas. Namun, mereka sendiri tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi mereka dipaksa melakukan rencana ini. Perintah ini adalah sesuatu yang mereka tidak punya pilihan selain patuhi. Jadi mereka sendiri dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Sekarang mereka melepaskan semua kemarahan itu pada Dragonblood Legion. Serangan mengamuk menghantam penghalang. Kekuatan itu sangat besar. Bersamaan, setiap prajurit Dragonblood batuk setegup darah. Pada bentrokan pertama, mereka mengalami cedera. Mereka terlalu kuat, kita tidak bisa bertahan lama. Ekspresi Xia Chen berubah. Kami akan membantu. Mengki, Tang Wan Er, Yue Xiao Qian, Yue Zifeng, dan yang lainnya mulai mengirimkan yuan spiritual mereka sendiri kepada para prajurit Dragonblood untuk memperkuat pertahanan. Ada kami juga. Apa yang kita lakukan? Ye Ling Shan dan yang lainnya berteriak. Cabang willow tumbuh dari tanah. Liu Ruan berkata, kirimkan yuan spiritualmu kepadaku, dan aku akan mengirimkannya ke prajurit Dragonblood. Mendengar itu, murid-murid aliansi surga bela diri menuangkan yuan spiritual mereka. Penghalang bergemuruh. Dengan semua orang bekerja sama, penghalang berhasil bertahan. Ini seharusnya menjadi kartu truth terakhirmu. Benar. Lalu kita bisa habis-habisan. Long Chen tiba-tiba berteriak, dan jubah atasnya meledak, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Sisik hijau yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi gelap, menjadi hitam. Saat darah menyembur keluar dari antara mereka, pilar cahaya melonjak ke langit, menginfeksi langit dengan kegelapan. Aura jahat menyebabkan langit bergetar. Aura Long Chen naik dengan gila, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Huo Liyun, Cie Luo, dan True Immortal Jiao Qi sebenarnya diledakkan oleh aura yang menakutkan itu. Mereka menatap Long Chen dengan kaget. Long Chen saat ini tampak jahat, haus darah, mendominasi, dan tanpa emosi, seperti iblis dari neraka yang perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Apa yang sedang terjadi? Raung True Immortal Jiao Qi. Kekuatan ini justru membuatnya merasa takut. Itu senjatanya. Dia memberdayakannya untuk memperkuat dirinya sendiri, kata Huo Liyun. Dia memperhatikan ki hitam mengalir keluar dari Evil Moon dan masuk ke Long Chen. Sisik Long Chen menjadi hitam oleh mereka. Itu seperti naga jahat hendak meledak dari tubuh Long Chen. Tubuh fisiknya robek, dan darah terus mengalir keluar darinya. Apakah kamu mampu bertahan? Tanya Evil Moon. Tubuh fisik Long Chen terlalu lemah untuk menahan kekuatan penuhnya. Evil Moon hanya bisa mengirimkan sebagian energinya ke Long Chen, memaksa tubuhnya hingga batasnya. Itulah satu-satunya cara mereka bisa habis-habisan. Namun, kekuatan semacam ini secara alami datang dengan reaksi yang sangat besar. Satu kesalahan dan meridiannya akan rusak. Namun, ini adalah satu-satunya langkah Long Chen yang tersisa. Aku akan menahannya. Long Chen mengatupkan giginya. Tubuh fisiknya terus-menerus robek dan sembuh. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan, tetapi dia harus bertahan. Ledakan. Tiba-tiba, dunia berguncang. Sisik Long Chen sepenuhnya hitam sekarang. Auranya akhirnya tidak lagi menyebar. Baiklah, level kekuatan ini seharusnya cukup untuk menggunakan semua kekuatan yang aku miliki. Ayo, Long Chen, buatlah dunia ini gemetar karena kami. Bantai dan raung sebanyak yang kamu mau. Evil Moon mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jiwanya membentuk resonansi dengan jiwa Long Chen. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Pegunungan runtuh, dan semua ahli merasa kedinginan. Raungan ini adalah pembukaan dari pembantaian. Suara Long Chen menjadi dalam seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Itu tanpa ampun dan mendominasi, serta dipenuhi dengan tekad untuk menyerang ke depan terlepas dari apa yang ada di hadapannya. Long Chen mengambil langkah maju, dan True Immortal Jiao Qi pergi untuk memblokirnya. Cahaya surgawi meletus dari tombak kilinnya. Enyahlah. Ledakan. Long Chen mengeluarkan tebasan sederhana dari Evil Moon. Cahaya hitam mengalir keluar darinya, dan lengan True Immortal Jiao Qi langsung patah. Tombaknya menabrak dadanya sendiri, dan dia dikirim terbang kembali, mencabik-cabik darah. Kekuatan Long Chen telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Evil Moon akhirnya dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya, dan dalam keadaan ini, True Immortal Jiao Qi sebenarnya tidak dapat menerima satu serangan pun. Sebuah gambar pedang hitam mengiris udara, menyerang Lifestar Empirins. Para Empirian Bintang Kehidupan itu tidak punya pilihan selain berhenti menyerang legion darah naga dan fokus untuk memblokir serangan Long Chen. Ledakan. Para Empirian Bintang Kehidupan itu diledakan kembali oleh pedang Long Chen. Mati. Long Chen tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, melepaskan badai serangan dengan Evil Moon. Satu demi satu Empirian Bintang Kehidupan hancur berkeping-keping. Bahkan benda-benda suci pun hancur berantakan. Astaga, Long Chen benar-benar menantang surga. Dia bahkan bisa bertarung melintasi alam melawan Lifestar Empirins dengan manifestasi yang sebagian terbangun. Rahang para ahli kam netral itu menganga. Tidak ada yang mengira Long Chen memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, Long Chen telah membunuh 18 Empirian itu. Harus diketahui bahwa masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan. Ketika datang ke kekuatan tempur, rambut mereka hanya sedikit lebih lemah dari Huo Liyun, Si E Luo, dan True Immortal Jiao Qi. Namun, mereka bukan tandingan Long Chen dalam kondisinya saat ini. Tapi sekali lagi, 18 dari mereka tewas tidak berarti apa-apa bagi tentara 3000 ini. Para ahli itu dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka. Namun, mereka baru saja berkumpul ketika naga petir muncul di belakang Long Chen. Ini dengan cepat berputar, membentuk saluran petir raksasa. Dunia petir bisa dilihat di dalam saluran itu. Saudaraku, ayo bunuh mereka semua. Long Chen tiba-tiba meraung. Setelah teriakannya, drag petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari portal petir. Bab 1908 Serangan Darah Naga Petir liar mengalir keluar dari saluran, mengubah dunia menjadi lautan petir. Tiba-tiba, raungan menakutkan terdengar saat jutaan petir terbang keluar dari saluran, meraja lela dan menyerang empirin sebintang kehidupan serta pasukan koalisi lainnya. Long Chen tenggelam dalam petir. Lei Long terus berputar di belakangnya. Dia seperti dewa petir. Drag petir ini adalah makhluk hidup dari Morning Dao Lightning Field. Long Chen sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan Master Bidang Petir. Selama dia membutuhkannya, makhluk hidup Bidang Petir harus mendengarkannya. Long Chen akhirnya melepaskan kartu truf ini. Drag petir dengan ganas menyerang pasukan koalisi. Benda apa ini? The Lifestar Empirin Semeraung. Mereka dipaksa untuk bertahan dari serangan ganas drag petir. Meskipun drag petir untuk sementara tidak dapat melukai mereka, mereka menyebabkan tubuh mereka mati rasa dan memperlambat gerakan mereka. Invasi kekuatan petir sangat tidak nyaman. Ketika mereka menyerang drag petir, drag petir itu akan meledak dan kemudian segera bangkit kembali untuk menyerang mereka sekali lagi. Tidak ada akhir bagi mereka. Tiba-tiba, sepasang sayap petir muncul di punggung Long Chen. Mereka sangat cerah dan merobek udara. Mati, Long Chen tiba-tiba terbang ke depan. Serang bersama. Laut kilat ini hanya akan menghilang setelah Long Chen mati. Teriak Huo Liyun. Dia adalah orang pertama yang menyerang Long Chen. Akibatnya, Huo Liyun dikirim terbang oleh pedang Long Chen. Pada saat yang sama, sayap petir besar di punggung Long Chen menghantam. Huo Liyun batuk seteguk darah. Raksasa api yang dia panggil retak, hampir hancur. The Sundering Lightning Heavenly Wings sekuat yang diharapkan. Long Chen sangat senang. Mungkin seni paragon ini hanya bisa mengeluarkan potensi penuhnya di bidang petir ini. Tepat pada saat ini, True Immortal Jiao Qi dan Xie Luo datang menyerang. Namun, sayap Long Chen bergetar, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di antara kelompok Lifestar Empirins. Gambar pedang surgawi membumbung keluar dari Evil Moon. Pada saat yang sama, sayap petirnya menebas ke atas dan ke bawah, membentuk cincin kematian. Para Empirins bintang kehidupan itu tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Akibatnya, setiap serangan Long Chen membunuh seseorang. Astaga, Long Chen menantang surga. Betapa menakutkannya seni paragon ini. Pakar kam netral berdiri di luar lautan petir. Suara mereka bergetar saat mereka menyaksikan pemandangan mengerikan Long Chen membantai Empirins bintang kehidupan. Drek petir, Sundering Lightning Heavenly Wings, dan Evil Moon sedang menciptakan lagu kematian. Lagu itu terdengar seperti daging yang meledak, dan itu membuat bulu kuduk berdiri. Long Chen tak terkalahkan. Dengan sendirinya, dia sebenarnya bisa menghentikan pasukan ini. Bahkan tanpa Dragon Blood Legion dan Martial Heaven Alliance, dia akan mampu mengalahkan semua ahli ini. Petik 2 Hu Feng, yang menatap dengan cermat pada Long Chen yang tampaknya tak terkalahkan, menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka masih memiliki batasan. Sebuah langkah yang kuat datang dengan harga yang mahal. Long Chen mungkin terlihat tak terkalahkan sekarang, tetapi itu tidak berarti dia bisa tetap dalam keadaan itu selamanya. Dia membakar energi saat bertarung, dan dia tidak bisa bertahan lama. Selain itu, ada 3000 Empirins bintang kehidupan. Sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2 Long Chen melepaskan rentetan serangan. Lebih dari 100 Empirins bintang kehidupan telah dibunuh olehnya. Namun, bagaimanapun, mereka adalah Lifestar Empirins. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius luar biasa yang telah menyerahkan prospek masa depan mereka untuk kekuatan mereka saat ini. Itu semua untuk membunuhnya. Kekuatan mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli Netter Passage, tetapi mereka hanya sedikit lebih lemah. Kekuatan Long Chen benar-benar mengejutkan, tetapi dia menggunakan banyak energi. Jangan takut, ini hanyalah ledakan energinya yang terakhir. Bentangkan dan buang dia, teriak Huo Liyun. Dia memanggil kembali raksasa apinya dan menyerbu kembali ke medan perang. Kamu benar, aku tidak bisa bertahan selama itu. Paling-paling saya hanya bisa bertahan sampai bulan ke-6 tahun depan, kata Long Chen seraya menyerang. Sundering Lightning Heavenly Wings tidak hanya berguna untuk membunuh, mereka juga merupakan seni gerakan paragon. Di dalam bidang petir ini, dia bisa bergerak dengan bebas. Para empirin sebintang kehidupan itu mendengarkan perintah Huo Liyun dan menyebar, sebagai hasilnya, membunuh mereka menjadi lebih mudah. Dia tidak perlu lagi khawatir akan diserang oleh orang lain ketika dia menyerang, sehingga efisiensinya meningkat. Kumpul bersama dan lindungi satu sama lain. Huo Liyun tiba-tiba menyadari bahwa menyebarkan adalah sebuah kesalahan. Mereka harus tetap bersatu untuk membuat Long Chen khawatir menghadapi serangan balik. Bahkan mungkin ada kesempatan untuk melukainya. Para empirin sebintang kehidupan itu dengan tergesa-gesa berkumpul kembali. Namun, beberapa dari mereka yang lebih terisolasi masih diambil sebelum mereka bisa berkumpul. Setelah para ahli berkumpul, mereka memusatkan serangan mereka. Akibatnya, Long Chen terpaksa mundur. Melihat itu, Lifestar Empirin sangat senang. Mereka akhirnya menemukan cara untuk melawan Long Chen. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mendekati mereka, dan mereka bisa membuatnya lelah. Long Chen mencoba menyerang lebih dari tiga kali berturut-turut. Tetapi bahkan sebelum dia bisa melancarkan serangan, mereka akan melancarkan serangan kolektif, memaksanya pergi dan membuatnya batuk darah. Long Chen telah membunuh lebih dari 300 Lifestar Empirins, tapi itu hanya sepersepuluh dari jumlah mereka. Sekarang mereka berkumpul bersama, bahkan seseorang seperti Yan Nantian harus memperlakukan mereka dengan serius. Bunuh dia begitu saja, teriak Huo Liyun setelah melihat bahwa ini efektif. Sekarang semua orang menyerang bersama, jika mereka bisa mendapatkan pukulan yang bagus, bahkan mungkin ada kesempatan untuk membunuh Long Chen. Huff, aku menolak untuk percaya bahwa seseorang dapat memblokir aku, teriak Long Chen. Dia menyerang balik pasukan Lifestar Empirins. Mati, The Lifestar Empirins sangat senang. Mengangkat item surgawi mereka, mereka mengaktifkan kekuatan mereka. Energi lebih dari 2000 ahli dikumpulkan. Kekuatan ini cukup untuk memusnahkan siapapun, dan Long Chen tidak terkecuali. Ledakan Serangan mereka berkumpul dan meledak, dan Long Chen langsung dilahap oleh gelombang Divine Power itu. Ini sudah berakhir, para ahli kam netral itu mendesah. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangan terkonsentrasi seperti itu. Ki Xuan meraung, menangis. Dia menutup matanya, tidak ingin melihat mayat Long Chen. Ki Feng Shui juga menutup matanya dengan sedih. Long Chen terlalu sombong untuk benar-benar menyerang langsung ke begitu banyak ahli yang menakutkan. Di antara mereka bahkan ada Si Eluo, True Immortal Jiao Qi, Huo Liyun, dan ahli puncak lainnya. Namun, pada saat berikutnya, ruang berputar, dan sosok Long Chen muncul kembali di lokasi lain. Apa? Teriakan kaget terdengar, Long Chen hanya memalsukan serangannya. Begitu mereka meluncurkan serangan kolektif mereka, dia telah menggunakan Sundering Lightning Heavenly Wings untuk menghindar. Long Chen membawa Evil Moon di bahunya. Dia melambai ke arah Lifestar Empirance sebagai ucapan selamat tinggal dengan senyum sinis. Tidak bagus, kita sudah dibawa masuk. Ekspresi Huo Liyun tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahaya fana, dan itu datang dari belakang mereka. Tebasan salib Dragon Blood. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Para prajurit Dragon Blood berteriak serempak, semua sisik naga mereka bersinar terang. Guoran berdiri di depan, dan semua energi prajurit Dragon Blood mengalir ke dirinya. Guoran kemudian menyilangkan pedangnya di hadapannya. Sinar energi raksasa berbentuk salib melesat keluar. Pusat salib adalah para empirean bintang kehidupan yang telah berkumpul untuk perlindungan mereka sendiri. Ledakan. Balok salib raksasa menghantam mereka. Mereka baru saja melepaskan gerakan terkuat mereka dan santai setelah berpikir bahwa Long Chen sudah mati, tidak menyadari bahwa bahaya sebenarnya ada di belakang mereka. Akibatnya, daging dan darah beterbangan. Ini adalah serangan yang menggunakan semua energi Dragon Blood Legion. Karenanya, itu meninggalkan riak kematian saat melewati udara. The Lifestar Empirance yang menyerang inti dari serangan itu langsung dimusnahkan. Adapun sisanya, riak kematian juga menghancurkan mereka. Hanya mereka yang berada di tepi yang berhasil lolos dari kesengsaraan ini. Namun, mereka mengalami luka berat. Beberapa dari mereka bahkan telah kehilangan separuh tubuh mereka. Setelah satu serangan ini, yang awalnya 26 ratus ahli dipotong menjadi hanya 500. Selanjutnya separuh dari mereka mengalami luka berat. Beberapa orang hanya memiliki kepala yang tersisa. Serangan ini benar-benar ganas. Itu telah menunjukkan kekuatan membunuh yang tak terbayangkan ketika digunakan melawan kelompok ahli terkonsentrasi yang tidak siap ini. Para ahli kam netral tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pembalikan yang mengejutkan ini berada di luar harapan mereka. Namun, beberapa sudah menyadari bahwa ini telah direncanakan oleh Long Chen. Pada awalnya, Long Chen telah membantai Empirin sebintang kehidupan itu, jadi Huo Liyun memberi perintah untuk berkumpul bersama. Setelah itu, Long Chen bertindak seperti berkumpul bersama menempatkannya dalam bahaya fana, jadi dia memancing mereka untuk menyerangnya, menarik perhatian mereka ke Dragon Blood Legion untuk melancarkan serangan diam-diam mereka. Menggunakan dirinya sebagai umpan, Long Chen telah menarik semua perhatian dari Lifestar Empirins. Akibatnya, tepat saat mereka melepaskan serangan habis-habisan, Legion Darah Naga tiba-tiba menyebarkan pertahanan mereka, alih-alih meluncurkan serangan tak tertandingi. Kerjasama antara keduanya berjalan mulus. Pada saat Huo Liyun bereaksi, semuanya sudah berakhir. Membunuh. Tepat pada saat ini, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, Ye Zikyu, Ye Ling Shan, dan yang lainnya menyerang sisa-sisa yang kacau dari Empirins Bintang Kehidupan. Bab 1909 Raka Roh Jahat, Pukulan Kematian Kejahatan Surgawi. Es Menyegel Tanah, Dunia Nol Mutlak. Yang paling menakutkan adalah Ye Zikyu. Manifestasinya melepaskan gelombang dingin yang menakutkan. Itu sangat dingin sehingga Ye Zikyu harus menjauhkan diri dari sekutunya karena domain esnya terlalu menakutkan. Para Empirins Bintang Kehidupan yang masih hidup sebagian besar terluka, dan beberapa bahkan diambang kematian. Ketika Aiski yang menakutkan ini menyerang mereka, mereka tidak berdaya untuk melawan. Mereka langsung berubah menjadi patung es. Detik berikutnya, patung-patung itu akan retak, akhirnya pecah menjadi bubuk es. Jika mereka tidak terluka, para Empirins Bintang Kehidupan yang kuat ini akan dapat mengandalkan basis kultivasi dan energi dunia mereka untuk melawan Aiski Ye Zikyu. Tetapi sekarang Aiski menjadi pukulan mematikan. Lifestar Empirins itu hancur satu per satu. Yang terluka ringan mencoba melawan, tetapi sebelum mereka bisa lari, mereka dibunuh oleh pedang es Ye Zikyu. Pedang es itu adalah harta berharga dari Istana Es Surgawi. Ye Zikyu hanyalah pendahuluan. Pedang Yue Zifeng merenggut nyawa Lifestar Empyrean dengan setiap serangan. Dia tidak pernah ketinggalan. Tubuh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow muncul di langit, terbang bola balik. Cloud menargetkan Empirins Bintang Kehidupan yang lebih jauh dan mungkin melarikan diri. Di depan kecepatannya yang menakutkan, berlari adalah lelucon. Liu Ruan dan Cu Yao mengendalikan seluruh medan perang. Tubuh Dedding Willow menyebar, dan keduanya mencegah kelompok ini untuk berlari. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Ye Lingshan, dan yang lainnya menerkam Empirins Bintang Kehidupan. Di sisi lain, para prajurit Dragon Blood berada di belakang. Serangan besar itu telah menyedot semua energi mereka. Namun, menggunakan semua energi mereka untuk satu serangan itu sangat berharga. Tidak ada sedikitpun energi mereka yang terbuang percuma. Bahkan bisa digambarkan sebagai pukulan kemenangan. Ada kurang dari 500 Empirins Bintang Kehidupan yang masih hidup, dan dengan mayoritas dari mereka terluka, mereka diburu dengan menyedihkan tanpa memiliki waktu untuk menyembuhkan. Yang terburuk dari semuanya, drag petir yang dipanggil Long Chen masih menyerang mereka. Adapun Long Chen sendiri, sisi hitamnya masih bersinar, dan sayap petir raksasanya terus bergerak. Pertarungannya melawan Huo Liyun, Si Eluo, dan True Immortal Jiao Qi sebenarnya tumbuh lebih intens. Saya mengatakan bahwa saya bisa bertahan hingga bulan ke-6 tahun depan, tetapi tampaknya Anda bahkan tidak akan bisa bertahan sehari, kata Long Chen. Serangannya membuat ketiga lawannya berkeringat. Kamu hanya membual, saya menolak untuk mempercayainya. Melolong True Immortal Jiao Qi saat dia terus bertarung dengan gila. Akibatnya, dia dikirim terbang oleh serangan dari pedang Long Chen. Kekuatan Long Chen saat ini begitu besar sehingga True Immortal Jiao Qi bukanlah apa-apa. Jika bukan karena Huo Liyun dan Si Eluo bertarung bersamanya, lalu mengingat cara bodohnya bertempur dalam bentrokan langsung seperti ini, dia pasti sudah lama dibunuh oleh Long Chen. Long Chen sebenarnya sedang terburu-buru. Sementara drag petir ini datang dari dunia lain, dialah yang menyediakan energi untuk menjaga saluran spasial tetap terbuka. Mempertahankan saluran itu tidak hanya membutuhkan sejumlah besar yuan spiritual, tetapi juga kekuatan yuan spiritnya. Yuan spiritnya sudah merasa seperti akan hancur berantakan. Dia sedang menyusun kekuatan spiritualnya. Berlangsung hingga bulan ke-6 tahun depan jelas merupakan lelucon. Dia bahkan tidak akan bisa bertahan setengah hari. Kata-kata besarnya hanya digunakan untuk mengintimidasi musuh-musuhnya. Namun, meski itu hanya gertakan, kekuatan Long Chen mendukung kata-katanya. Petir terus melonjak ke seluruh dunia ini, menekan Lifestar Empirance. Tanpa gangguan Drek Petir ini, serangan diam-diam dari Dragon Blood Legion tidak akan memiliki efek seperti itu. Tepat pada saat ini, saluran petir bergetar dan ekspresi Long Chen bergerak-gerak. Tiba-tiba, Drek Petir menyerah pada lawan mereka dan langsung menembak kembali ke saluran petir. Sialan, yuan spiritku keluar dari kekuatan. Saya tidak bisa mempertahankan saluran. Bidang petir secara otomatis memanggil Drek Petir kembali. Hati Long Chen bergetar. Seni paragon petir ini adalah sejenis hukum dan juga semacam kontrak. Dia bisa memanggil energi bidang petir untuk membantunya bertarung, tetapi dia harus mempertahankan salurannya. Saat saluran kehabisan energi, setelah itu akan runtuh, itu akan memicu hukum medan petir. Pada saat itu, bidang petir secara otomatis akan membuat saluran tetap terbuka, tetapi hanya untuk beberapa detik untuk menarik kembali semua energi petir yang ada di dalamnya. Dalam waktu kurang dari satu nafas, semua petir yang memenuhi dunia ini lenyap. Saluran petir di belakang Long Chen ditutup dan lenyap. Seni teladannya telah mencapai batasnya. Kita masih bisa membunuhnya. Raung Huo Liyun. Dia mengingat raksasa apinya, alih-alih mengeluarkan diagram. Saat diagram itu muncul, ekspresi semua orang berubah. Diagram Dewa Brahma. Diagram ini adalah harta tak tertandingi pilvali, Diagram Dewa Brahma. Kehampaan bergetar di sekitarnya, dan seberkas cahaya surgawi melesat ke arah Long Chen. Sayap petir Long Chen buru-buru membawanya pergi. Long Chen tahu bahwa jika dia diselimuti oleh cahaya itu, dia akan ditarik ke diagram Dewa Brahma. Jika dia terjebak di dalam, hanya perlu waktu beberapa nafas untuk Huo Liyun, True Immortal Jiao Qi, dan Xie Luo untuk menyerang Dragon Blood Legion dan menyebabkan hasil yang tak tertahankan. Huo Liyun tiba-tiba bertepuk tangan. Dahinya terbelah, dan tetesan darah esensi terbang keluar, berubah menjadi rune lotus yang bergabung menjadi diagram Dewa Brahma. Dia mulai melantunkan kitab suci, dan lebih banyak darah esensinya mengalir ke dalamnya. Diagram Dewa Brahma mulai bersinar terang. Gunung dan sungai, matahari, bulan, dan bintang di dalam diagram mulai bergetar. Sinar cahaya surgawi ditembakkan ke Long Chen. Jelas, kekuatan Huo Liyun tidak berada pada kemampuan untuk mengendalikan diagram Dewa Brahma. Dia terpaksa menawarkan darah esensinya untuk mengaktifkannya. Itu adalah metode yang merusak diri sendiri. Dia tidak lagi punya pilihan. Jika dia tidak melakukannya, tidak akan ada cara untuk menekan Long Chen, dan kemudian seluruh misi mereka akan berakhir dengan kegagalan. Diagram Dewa Brahma meletus dengan cahaya surgawi berkat darah esensi Huo Liyun. Cahaya itu menabrak Long Chen. Kali ini, tidak ada tempat untuk lari. Huo Liyun memaksanya melakukan bentrokan langsung. Sial, jadi dia masih punya langkah seperti itu. Saya hanya bisa habis-habisan. Petik 2 Cahaya surgawi diagram surgawi Brahma memenuhi dunia. Long Chen tidak punya tempat untuk lari, jadi dia mengangkat Evil Moon, mengarahkannya ke langit. Gambar pedang hitam terkondensasi di udara, menembus kubah langit. Akan terjadi letusan yang ganas. Itu adalah keinginan untuk memotong batasan langit dan bumi, keinginan untuk menerobos kesengsaraan, keinginan untuk membantai siapa saja yang mencoba menghentikannya, baik itu manusia atau dewa. Split the Heavens 7 Gambar pedang hitam itu jatuh seperti sungai hitam bintang-bintang, menabrak diagram dewa Brahma. Ledakan. Seluruh dunia langsung kehilangan semua warnanya. Dewa yang mengerikan mungkin meledak, dan dunia menjadi gelap. Kehampaan bergemuruh dan berguncang. Fragmen ruang waktu bentrok, menimbulkan riak raksasa. Rasanya seperti langit dan bumi telah dipisahkan, berubah menjadi dua dunia yang terpisah. Semua ahli yang hadir dikirim terbang. Ini adalah pertukaran yang benar-benar menghancurkan dunia. Setiap ahli dikirim terbang ke kejauhan. Tidak diketahui seberapa jauh beberapa dari mereka terbang. Ini adalah pukulan yang hampir menghancurkan tembok dunia ini. Long Chen dan Huo Liuyun sama-sama pucat seperti kertas, mengiris darah. Retakan muncul di seluruh tubuh mereka. Serangan balik yang sangat besar adalah sesuatu yang baik Evil Moon maupun diagram Dewa Brahma tidak dapat memblokir, menyebabkan kedua tuan mereka hampir terbunuh. Long Chen mengekstraksi energi kehidupan di dalam manik kekacauan primal, langsung menyembuhkan. Dia menembak ke arah Huo Liuyun, ingin melenyapkan yang terakhir saat dia masih terluka. Long Chen pasti tidak bisa memberinya kesempatan lagi untuk mengaktifkan diagram Dewa Brahma. Dia memanfaatkan ruang kekacauan utama. Saat dia bergerak, sosok raksasa muncul di belakangnya. Itu adalah kilin raksasa dengan ekor ekstra panjang. Blutki dan api membumbung keluar darinya. Itu adalah True Immortal Jiao Qi. Dia telah mengambil bentuk ini dengan menyalakan darah jiwa dan darah esensinya. Setelah dia membuka mulutnya, tomba kilin benar-benar melesat keluar. Serangan Kilin Blutsoul Ini adalah kemampuan surgawi terkuat dari Ras Kilin Drek dan merupakan sesuatu yang Jiao Qi abadi sejati hanya bisa lepaskan dengan menyalakan darah jiwa dan darah esensinya. Itu adalah harga yang menakutkan, tapi langkah ini juga merupakan serangan yang tiada taraf. Split the Heavens 7 Long Chen meraung lagi. Ledakan Long Chen terbang kembali dengan sedih, terjungkal dan batuk darah. Seluruh tubuhnya sakit. Rasanya seperti dia akan pingsan. Sial, rumput abadi yin yang kehabisan energi. Ekspresi Long Chen berubah. Pertama kali dia mengaktifkan bentuk ketujuh dari Split the Heavens, meridiannya telah menerima dampak yang berat. Namun, kali berikutnya dia menggunakannya, rumput abadi yin yang telah membantunya menanggung dampaknya. Dia telah belajar darinya. Oleh karena itu, dia telah meminjam kekuatan dari akar rumput abadi yin yang di ruang kekacauan utama untuk ini. Itu hanya tumbuh sekitar 300 meter, dan setelah menahan dampak serangan ini dua kali, itu mulai layu. Itu berarti dia tidak bisa menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens lagi, atau meridiannya tidak akan bisa menahannya. Neraka roh jahat, serangan kematian kejahatan surgawi. Tepat pada saat ini, sosok raksasa berwarna darah muncul. Itu memiliki sepasang sayap seperti kelelawar, dan memegang pedang darah bulan sabit di tangannya, menebasnya ke Longchen. Bahkan sebelum pedangnya mencapai dia, udara kematian yang menakutkan menyelimuti Longchen. Raungan hantu dan dewa bisa terdengar. Pedang ini seperti gigi iblis yang tanpa ampun mengiris ke arahnya. Longchen memaksa dirinya untuk berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Serangan mengerikan seperti itu hanya bisa diblokir oleh bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Dia tidak punya pilihan lain. Entah meridiannya putus, atau dia mati. Dia memilih yang pertama. Tepat ketika Longchen hendak memaksa meridiannya ke titik puncaknya untuk mengaktifkan bentuk ketujuh dari Split the Heavens, sebuah sosok muncul di hadapannya. Tangan seperti giok terulur, menebas pedang tulang putih ke bilah darah bulan sabit. Bab 1910 banding 1910. Ledakan. Gelombang ki yang kuat meledak. Bilah darah besar itu benar-benar dipaksa mundur oleh pedang tulang yang tampaknya biasa itu. Semua orang tercengang, dan mereka menatap sosok yang muncul. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, tampak seperti mahakarya yang dibuat oleh dewa. Menatap mata safirnya seperti menatap laut biru yang dalam. Kecantikannya sedemikian rupa sehingga tidak ada kekurangan untuk dipilih. Bahkan rambut alis kiri dan kanannya simetris sempurna. Lekuk tubuhnya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kecantikannya sedemikian rupa hingga membuat orang lupa untuk bernafas. Itu adalah keindahan yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun, wajah cantik itu sedingin es, dan niat membunuh mengelilinginya. Dia tidak sengaja melepaskan niat membunuh itu. Itu hanyalah bagian dari dirinya, bagian dari dagingnya, bagian dari tulangnya, dan bagian dari jiwanya. Sepertinya dia hidup untuk membunuh. Meskipun dia adalah kecantikan yang tiada taraf, tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Rasanya seperti hanya menatapnya saja sudah membahayakan nyawa mereka. Leng Yuyan, apa yang kamu lakukan? Raung Xie Luo, kaget dan marah. Wanita ini adalah orang dengan tubuh paling sempurna, wajah paling sempurna, Leng Yuyan berdarah dingin dan tanpa ampun. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya berhutang dua hutang pada Longchen. Saya membayarnya kembali satu, dan sekarang saya membayar kembali yang lain. Jadi, jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Petik 2. Mata safir Leng Yuyan benar-benar tenang. Suaranya mengandung ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia seperti permaisuri tertinggi, makhluk superior yang tidak bisa ditandingi orang lain. Longchen perlahan bangkit dan menatap Leng Yuyan. Dia merasakan perasaan yang bertentangan. Dia tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang dia rasakan saat melihatnya. Tindakan Leng Yuyan ini pasti mengkhianati jalan yang rusak. Yuyan, minggir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Yuan spiritualnya beredar ke seluruh tubuhnya saat dia bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Dia tidak ingin melibatkan Leng Yuyan. Harga dirinya tidak memungkinkan dia bersembunyi di balik seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat wanita itu. Leng Yuyan perlahan kembali menatapnya. Wajahnya yang sempurna benar-benar tersenyum. Kamu sangat keras kepala. Saya sangat menyukainya. Namun, saya tidak pernah mengubah apa yang saya katakan. Anda menunjukkan belas kasihan terhadap saya dua kali, jadi saya akan membalas Anda dua kali. Apakah Anda ingin menerima pengembalian saya atau tidak? Anda tetap harus menerimanya. Petik 2 Ketika Leng Yuyan mengatakan ini, semua orang di kam netral tercengang. Permaisuri iblis yang terkenal karena sifatnya yang dingin dan tanpa belas kasihan, seseorang yang telah membantai semua orang yang mengungkapkan minat romantis sekecil apapun padanya, sebenarnya mengatakan bahwa dia menyukai Longchen. Menentang surga, benar-benar menentang surga. Saya sudah lama mendengar bahwa karisma Longchen tidak tertandingi dan sangat menarik bagi pria dan wanita. Tidak hanya dia memiliki saudara hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya, tapi dia juga ditemani oleh beberapa wanita cantik tiada taraf. Namun, saya tidak pernah menyangka permaisuri iblis juga jatuh ke tangannya. Longchen seperti dewa. Petik 2 Di antara generasi junior Martial Heaven Alliance, ada pepatah yang mengatakan bahwa ada tiga jenis orang di dunia ini. Pria, wanita, dan Leng Yu Yan. Leng Yu Yan adalah kategorinya sendiri. Dia adalah seorang pembunuh, dan siapapun yang berani memprovokasi dia telah dibunuh olehnya. Tiga raja jalur rusak dikatakan sebagai jenius teratas dari jalur rusak, tetapi bahkan mereka tidak berani memprovokasi Leng Yu Yan karena dia terlalu berbahaya. Mendengar kata-kata yang dia ucapkan kepada Longchen, orang-orang merasa itu tidak terbayangkan. Longchen benar-benar kuat, dia adalah pria sejati. Bahkan wanita mengerikan seperti itu telah ditangkap olehnya. Apakah kamu menghianati jalan yang rusak? Tanya si Eluo. Saya sudah mengatakan bahwa saya mengembalikan hutang. Saya tidak suka mengulang sendiri, jadi putuskan sendiri apakah Anda ingin hidup atau mati. Leng Yu Yan kembali ke si Eluo, senyumnya menghilang. Si Eluo sangat marah. Leng Yu Yan memperlakukannya dengan acu tak acu, meskipun dia adalah jenius teratas jalur rusak dan keturunan si Ewen Tian, sehingga menjadikannya pemimpin masa depan jalur rusak. Dengan raungan, dia menebas pedang bulan sabitnya di Leng Yu Yan sekali lagi. Kali ini, ratapan datang dari dalam manifestasi si Eluo. Tidak diketahui seni rahasia apa yang dia gunakan, tapi tanda hitam menutupi tubuhnya. Bahkan sesama raja rusak, Ming Ye dan Gu Yan, bukanlah sosok yang dia pedulikan. Mereka tidak dapat menggoyahkan posisinya. Namun, Leng Yu Yan bisa. Dia selalu memandang Leng Yu Yan sebagai ancaman, tetapi karena keraguan tertentu, dia tidak pernah menyerangnya. Sekarang, dia akhirnya punya alasan untuk membunuhnya. Selama dia mati, tidak ada yang bisa melawannya untuk posisi teratas di jalur rusak. Tebasan bergetar dunia kejahatan surgawi. Serangan si Eluo adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Itu bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jelas, si Eluo akan habis-habisan untuk membunuh Leng Yu Yan. Saat Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mempersiapkan dirinya untuk mempertaruhkan meridiannya untuk memblokir serangan ini, sosok muncul di belakang Leng Yu Yan. Sosok itu sangat tidak jelas, tapi itu identik dengan tubuh aslinya. Namun, sosok ini adalah raksasa yang tubuhnya menembus awan. Aura suci dan surgawi menyebar dan mengguncang jiwa setiap orang yang hadir. Mereka tidak bisa menahan perasaan ingin bersujud. Sosok di belakang Leng Yu Yan itu seperti dewa. Setiap orang hanya bisa berbaring di depan kakinya. Orang-orang terkejut karena mereka belum pernah melihat manifestasi seperti itu. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan surgawi yang datang dari sosok itu. Itu membuat mereka merasa tidak bisa menahan diri. Ketika sosok itu muncul, penghalang memisahkan dunia yin dan dunia yang dilembah yin yang tiba-tiba meledak. Energi kematian dunia yin tiba-tiba melonjak menuju Leng Yu Yan, tampak bersujud di hadapannya. Pedang tulang Leng Yu Yan terayun di udara. Ledakan. Setengah bilah darah terbang ke langit dan menghilang, sementara si Eluo batuk darah, terbang kembali. Manifestasinya menghilang. Teriakan kaget terdengar. Bila menakutkan di tangan si Eluo itu sebenarnya telah terputus. Benda suci tak tertandingi itu telah dihancurkan oleh pedang tulang Leng Yu Yan. Leng Yu Yan melepaskan tebasan pedangnya lagi. Ketika tebasannya dimulai, dia masih di lokasi aslinya, tetapi ketika pedangnya jatuh, anehnya dia muncul tepat di depan si Eluo. Ekspresi si Eluo berubah. Dia buru-buru mengangkat pedang darahnya yang terputus untuk memblokir. Hasilnya, itu dipotong semudah tahu. Tidak hanya itu, tetapi setengah dari tubuh si Eluo telah dipotong. Darah muncrat. Si Eluo menjerit saat dia terbang kembali. Untungnya, dia secara naluriah menggerakkan kepalanya pada saat-saat terakhir, atau serangan Leng Yu Yan akan merenggut nyawanya. Dia baru saja bergerak ketika serangan Leng Yu Yan berikutnya datang menebas ke arahnya. Namun, kerangka raksasa tiba-tiba muncul di depan si Eluo. Blue Eye Peacock hancur berkeping-keping oleh satu serangan pedang tulang Leng Yu Yan. Namun, itu berhasil memblokirnya. Si Eluo berhasil melarikan diri. Dengan Si Eluo melarikan diri, Leng Yu Yan tiba-tiba mengarahkan pedang tulangnya ke arah True Immortal Jiao Qi. True Immortal Jiao Qi memblokirnya dengan tombak kilin, dan akibatnya, pedang itu juga terputus oleh tulang pedang. Tombak kilin itu benar-benar menjerit sedih. Bagaimana mungkin? Pedang tulang Leng Yu Yan telah memutuskan pisau darah bulan sabit Si Eluo dan tombak kilin True Immortal Jiao Qi. Kedua item define itu adalah item define setengah langkah yang menakutkan dan tingkat atas di antara klasifikasi item define setengah langkah. Warisan mereka berlangsung bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah diberi makan oleh banyak generasi ahli. Mereka telah melahirkan roh dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka dipatahkan oleh pedang tulang Leng Yu Yan yang tampaknya biasa-biasa saja. Bahkan Long Chen tercengang. Kapan Leng Yu Yan menjadi begitu menakutkan? Mengapa setiap kali dia melihatnya lagi, kekuatannya menjadi lebih mengerikan? Dia praktis bukan manusia. Dengan tombak kilinnya terputus, True Immortal Jiao Qi dipukul di bahu. Salah satu lengan raksasa True Immortal Jiao Qi meninggalkan tubuhnya. Meskipun True Immortal Jiao Qi sangat kuat, kepalanya jelas tidak memiliki otak. Dalam amarahnya, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menghancurkan setengah kilin tombak di wajah Leng Yu Yan. Leng Yu Yan tersenyum dingin. Pedang tulangnya mengiris ke arah kepala True Immortal Jiao Qi. Dia secepat kilat, benar-benar mengabaikan tombaknya. Tiba-tiba, True Immortal Jiao Qi dipukul mundur oleh palu api, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari pedang pembunuh Leng Yu Yan. Sebaliknya, pedangnya memotong dadanya, meninggalkan garis darah. Saat potongan itu muncul, ekspresinya berubah. Dadanya mulai menghitam dengan kecepatan yang menakutkan. Energi kematian yang menakutkan menyerang tubuhnya. Hati-hati, dia bisa mengendalikan energi kematian dunia Yin Yang. Itu adalah Huo Liyun yang telah menyelamatkan True Immortal Jiao Qi. Dia memutar diagram Dewa Brahma di Leng Yu Yan. Ledakan. Pedang Leng Yu Yan mengenai diagram Dewa. Itu dikirim terbang, tetapi tidak rusak. Jelas, itu sangat menakutkan bahkan pedang tulang Leng Yu Yan tidak bisa merusaknya. Diagram Dewa Brahma adalah salah satu harta paling berharga di Pilvali. Itu berada di level yang sama dengan Dainite Furnace. Legenda mengatakan bahwa mereka telah dimurnikan oleh para dewa. Sekarang perbedaannya jelas. Meskipun hanya Ahlineter Passage yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Item Divine, Empyrean yang kuat masih bisa melepaskan sedikit kekuatan mereka. Banyak Item Divine dihancurkan karena basis kultifasi tuan mereka membatasi mereka, membuat mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka merasa sangat kesal karena dihancurkan oleh Item Divine lainnya. Namun, sekarang kualitas dari Item Divine telah diperlihatkan. Diagram Dewa Brahma berada pada level yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tombak kilin atau bilah darah bulan sabit. Ayo pergi. Huo Liyun melambaikan tangannya, dan Diagram Dewa Brahma terlipat. Dia menarik True Immortal Jiao Qi kembali, mengejar si Eluo yang melarikan diri.